UMG Season 202, Menantang di Depan Umum Alkimia Genius No. 1, huhu, sungguh sentimen yang terdengar tinggi. Di usianya, bahkan jika dia mulai memurnikan pil di rahim ibunya, prestasinya juga akan terbatas, bukan? Apalagi aku mendengar bahwa seni bela dirinya sangat hebat, kata Yun Yi dengan tatapan menghina. Iya, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Dia mengirim Panglima Dewa Sejati Cakrawala kelima terbang dengan satu gerakan, kata Zeng Bukun. Yun Yi tidak dapat menahan tawa ketika dia mendengar itu dan berkata, jika saya tidak salah menebak, dia mungkin seorang jenius bela diri yang berasal dari miriat Tracer Bodhidharma, membawa papan nama Empyrean Flutterfeder dan datang ke Klutpil Summit untuk menggertak dan menipu orang. Sayang sekali dia membuat perhitungan yang salah. Petik 2 Saat Zeng Bukun mendengar, wajahnya tidak dapat menahan ekspresi kegembiraan yang besar saat dia berkata, apakah saudara Yun Yi mengambil tindakan? Yun Yi melambaikan tangannya dan berkata, menurutmu apakah token Grandmaster Klutpil Summit adalah untuk pertunjukan? Selama seseorang datang dengan token Grandmaster, itu semua adalah tamu paling mulia di Klutpil Summit. Kita harus memperlakukan mereka dengan sopan. Petik 2 Mendengar ini, semua orang terlihat kecewa. Mereka yang hadir semuanya jenius alkimia, jadi bagaimana mereka bisa berdiri seorang jenius seni bela diri yang mengendarai di atas kepala mereka dan memamerkan kehebatannya. Apalagi, menamparkan wajah seorang Grandmaster juga merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan. Tapi dia memegang token Grandmaster seperti memegang pedang kerajaan, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara Yun Yi, mungkinkah tidak ada cara lain? Iya, bocah kecil juga berani menyatakan diri sebagai jenius alkimia nomor satu, apakah rambutnya sudah dewasa? Mungkinkah di Klutpil Summit ini, kita harus terus mengawasinya terus menjadi sombong? Para jenius alkimia yang hadir semuanya dipenuhi dengan kemarahan yang benar, wajah yang menunjukkan ekspresi marah. Tapi mereka melihat wajah Yun Yi menampakkan sedikit senyum merenung dan berkata dengan dingin, Ibu kota kerajaan agung Klutpilku adalah tanah suci nomor satu dari alkimia perbatasan selatan. Bagaimana kita bisa membiarkan orang seperti itu ada? Jadi bagaimana jika itu adalah token Grandmaster? Orang yang memegang posisi tanpa kualifikasi sama sekali tidak diizinkan untuk tinggal dan mempermalukan Klutpil Summit. Petik 2 Ketika semua orang mendengar itu, mereka semua mengungkapkan senyuman penuh pengertian. Apa yang dikatakan Empyrean Flutterfeder benar? Klutpil Summit memang tidak mengecewakan Ye Yuan. Beberapa hari ini, Ye Yuan membawa serta Ning Siu dan membeli banyak obat roh peringkat 6 yang langka. Tempat-tempat yang paling disukai Ye Yuan untuk berbelanja adalah beberapa pasar besar dan kecil. Di tempat-tempat itu, seseorang seringkali dapat mengambil beberapa obat roh yang cukup bagus. Pasar-pasar ini memiliki setiap hal yang aneh dan aneh. Bahkan ada beberapa formula pil yang tidak jelas. Meskipun kekuatan dan pengaruh miriat Treasure Tower luar biasa, mereka juga tidak bisa mendapatkan setiap obat roh. Ibu kota kerajaan besar Klutpil ini mengumpulkan seluruh alkemis top perbatasan selatan. Secara alami tidak mungkin ada tanpa orang yang datang untuk berbisnis. Dengan pembangkit tenaga alkimia yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di Klutpil Great Imperial Capital, peluang bisnis semacam ini tentu saja tidak dapat dilewatkan. Pada saat ini, dua orang Ye Yuan sedang berjalan-jalan di pasar jalan timur, tapi kemudian mereka mendengar gelombang diskusi. Kalian sudah dengar, Grandmaster Alam Dewa Sejati benar-benar datang ke Klutpil Summit kali ini. Itu sudah menimbulkan keributan besar di seluruh kota. Petik 2. Apa, Grandmaster Dewa Alkimia bintang 6? Anda tidak bercanda, kan? Sedikit kekuatan ini bahkan tidak bisa dibandingkan denganku. Namun, dia juga berani menjadi Grandmaster. Petik 2. Hehehe, ku dengar dia berasal dari Kaisar Langit Bodimanda. Itu mungkin memberikan tekanan pada para Grandmaster melalui Kaisar Surgawi, dan begitulah cara pemberian token Grandmaster. Petik 2. Ini juga memperlakukan hal-hal terlalu sepele. Klutpil Summit adalah acara termegah di perbatasan selatan. Itu juga bukan hal yang dapat dipengaruhi oleh satu atau dua Kaisar Surgawi. Petik 2. Tunggu dan lihat. Token Grandmaster tidak mudah didapat. Berandal itu pasti akan membuat tontonan besar tentang dirinya sendiri ketika saatnya tiba. Petik 2. Mendengar diskusi semua orang, Ning Xiu menggunakan ekspresi aneh untuk melihat Ye Yuan dan menemukan bahwa Ye Yuan tidak berekspresi seperti mereka tidak membicarakannya sama sekali. Ning Xiu terkadang curiga apakah jiwa monster tua tinggal di dalam tubuh Ye Yuan atau tidak. Orang ini juga terlalu bisa menjaga ketenangannya. Yang mulia, jika saya jadi Anda, saya akan menunjukkan keahlian saya agar mereka bisa melihatnya. Saya akan memberi tahu mereka bahwa Anda layak mendapatkan token Grandmaster ini. Ning Xiu berkata dengan marah. Kenyataannya, mereka bisa mendengar diskusi semacam ini di mana-mana beberapa hari ini. Dia sudah menjadi topik pembicaraan terbesar para alkemis di kota. Bahkan ada cukup banyak orang yang mengatakan bahwa mereka ingin menantang Grandmaster ini dan menginjak-injaknya. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa yang disebut Grandmaster Bintang Enam ada di samping mereka. Jelas, Grandmaster Bintang Enam ini sudah menjadi batu loncatan bagi Dewa Alkimia Bintang Enam untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri. Seseorang harus tahu, mengalahkan seorang Grandmaster, betapa agung kemuliaan itu. Ye Yuan hanya tersenyum. Dia tidak berbicara. Mencapai ranahnya saat ini, Ye Yuan sudah lama menghabiskan waktu berusaha untuk menang atas orang lain. Mereka yang bisa memasuki pemandangan misteriusnya hanyalah orang-orang yang berada di puncak keberadaan seperti Empyrean Flutterfeder. Apakah ada artinya bersaing dengan sekelompok pemula tentang ini? Kedua orang itu sedang berbicara ketika sekelompok orang tiba-tiba bergegas dengan tergesa-gesa, langsung mengelilingi dua orang di tengah. Wajah Ning Xiu berubah dan dia berkata, Apa yang ingin kalian lakukan? Seorang pria muda membungkuk memberi hormat kepada Ye Yuan dan berkata, Saya Luo Yue dari Ibu Kota Kerajaan Besar Kianan. Saya ingin meminta Grandmaster Ye untuk memberikan satu atau dua petunjuk. Petik 2. Aku Wu Zan dari keluarga Wu dari Isprite. Saya memiliki sedikit kebingungan dalam alkimia dan ingin meminta Grandmaster Ye untuk menyelesaikannya. Petik 2. Saya M. Dengan terburu-buru, para jenius muda ini semuanya melaporkan latar belakang mereka, semuanya mengidentifikasi Ye Yuan dengan nama dan membuat Ye Yuan memberi petunjuk. Tentu saja, memberi petunjuk itu palsu, menantang itu nyata. Hanya saja identitas Ye Yuan diagungkan, jadi mereka tidak bisa mengatakannya secara eksplisit. Tapi mata mereka sama sekali tidak berniat mencari petunjuk. Rasa provokasinya kental. Tindakan para jenius muda ini membuat pasar jalanan timur meledak menjadi gempar. Mereka semua menggunakan tatapan yang sangat terkejut untuk melihat Ye Yuan. Mereka tidak menyangka bahwa dia adalah Grandmaster Bintang 6 itu. Ya ampun, dia Grandmaster Bintang 6 itu. Ini juga terlalu mudah. Melihat usianya, dia mungkin juga hanya seribu tahun lebih, kan? Petik 2. Anak-anak yang hebat. Setiap orang dari jenius muda ini, semuanya memiliki latar belakang yang dalam. Ibu kota Kekaisaran Besar Kianan, keluarga Wu, masing-masing adalah tanah suci Alkimia. Di belakang mereka semua keberadaan Dewa Alkimia Bintang 7. Petik 2. Hehehe, ada pertunjukan bagus untuk ditonton sekarang. Saya sangat penasaran apa yang diandalkan anak ini untuk mendapatkan token Grandmaster. Petik 2. Setelah berseru, semua orang memiliki ekspresi sombong. Terutama setelah melihat usia Ye Yuan, mereka bahkan lebih marah dan tidak puas. Usia seperti ini, bagaimana dia bisa layak mendapatkan token Grandmaster? Mereka tidak merasa bahwa mereka layak mendapatkan token Grandmaster. Tapi Grandmaster masa lalu semuanya adalah sosok seperti dewa. Ye Yuan memegang token ini, mereka merasa itu menodai maknanya. Kemungkinan ada 20 lebih muda jenius hadir. Mereka semua adalah Dewa Alkimia Bintang 6. Ye Yuan menyapu dengan ekspresi geli dan berkata sambil tersenyum, Kalian semua ingin menantangku. Luo Yue tersenyum dingin dan berkata, Sejak Grandmaster Ye mengambil token Grandmaster, maka kamu secara alami adalah sosok surgawi. Hanya saja, tidak tahu apakah kamu berani menerima tantangan kami atau tidak. Petik 2. Luo Yue sengaja menggunakan token Grandmaster untuk memaksa Ye Yuan. Jika Ye Yuan berani menghindari pertempuran di siang bolong, Mereka ingin melihat wajah apa yang masih harus dia gunakan dengan token Grandmaster untuk menggertak orang. Ekspresi Ye Yuan tidak berubah saat dia berkata dengan dingin, Kamu sudah mengatakan bahwa aku adalah sosok surgawi. Bagaimana kabarmu semua, makhluk fana ini? Layak menantangku. Petik 2. Luo Yue tertawa keras ketika dia mendengar itu dan berkata, Kamu benar-benar setuju. Anda bahkan tidak berani menerima tantangan kami, Tidakkah Anda merasa panas untuk memegang token Grandmaster? Petik 2. Wajah Ye Yuan tidak merah dan jantungnya tidak berdetak kencang saat dia berkata dengan dingin, Ini juga bukan berarti kalian tidak bisa menantangku. Tapi, Mata Luo Yue dan yang lainnya berbinar, Mengungkapkan senyuman dari rencana mereka yang berhasil. Bab 2022, kalian semua menantangnya. Mata Luo Yue berbinar dan dia bertanya, Tapi apa? Tapi tatapan Ye Yuan beralih kening si Yu dan tatapan orang lain mengikuti tatapannya Dan juga mendarat di Ning Si Yu. Orang pintar sudah menebak niat Ye Yuan dan tidak bisa menahan kejutan besar. Benar saja, Itu hanya untuk mendengar Ye Yuan perlahan berkata, Kamu harus mengalahkannya dulu. Ning Si Yu memandang Ye Yuan dengan tidak percaya dan menggunakan jarinya Untuk menunjuk dirinya sendiri saat dia berkata, Aku. Ye Yuan menganggup dan berkata, Benar, itu kamu. Ning Si Yu melompat seperti kelinci yang mendapat ketakutan Dan berulang kali melambaikan tangannya dan berkata, Tidak mungkin, tidak mungkin. Yang mulia, Saya tidak bisa melakukannya. Aku. Aku akan kehilangan muka untukmu. Petik 2. Ning Si Yu dipenuhi dengan kepercayaan pada Ye Yuan, Tetapi kepercayaan dirinya pada dirinya sendiri tidak sekuat itu. Di kota kekaisaran surgawi elang, Meskipun dia sudah menjadi eksistensi puncak, Tempat seperti apa ini? Tempat ini adalah Klutpil Grid Imperial Capital, Itu adalah Klutpil Summit, tanah suci di hati semua alkemis perbatasan selatan. Para jenius di depannya ini, Mereka semua berasal dari klan alkimia berpengaruh dan keluarga kuno. Kekuatan-kekuatan mereka adalah yang terbaik di antara seluruh generasi muda perbatasan selatan. Apa yang dia hitung dibandingkan dengan orang-orang ini? Kota kekaisaran surgawi elang pada akhirnya hanya sebuah tempat kecil. Perasaan rendah diri ini memenuhi tubuh dan hati Ning Si Yu. Apalagi orang-orang di depannya ini semua adalah dewa alkimia bintang 6, Sementara dia hanyalah dewa alkimia bintang 5. Jenis tantangan yang melintasi alam, tekanannya sangat besar. Tidak semua orang adalah Tuan Ye Yuan. Ketika Luo Yue dan yang lainnya melihat reaksi Ning Si Yu, Mereka tidak bisa menahan geli. Dia, Grandmaster Ye membuatnya menantang kita. Hahaha, kita semua adalah dewa alkimia bintang 6. Apakah ada kesalahan? Luo Yue berkata sambil tertawa keras. Hahaha. Lingkungan tertawa terbahak-bahak, Jelas menemukan cara Ye Yuan melakukan sesuatu yang sangat lucu. Penampilan Ning Si Yu tidak terlihat seperti ahli alkimia tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Ye Yuan melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, Itu bukan dia menantimu, tapi kamu menantangnya. Luo Yue membuka lebar matanya dan berkata tak percaya, Aku menantangnya, pasti bercanda. Kualifikasi apa yang dimiliki dewa alkimia bintang 5 untuk membuatku menantangnya? Petik 2 Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu secara alami akan tahu setelah berkompetisi. Kalian semua, masing-masing dihitung sebagai satu. Selama Anda berhasil mengalahkannya, Anda akan memiliki kualifikasi untuk memberikan tantangan kepada saya. Petik 2 Wajah semua orang menunjukkan ekspresi geli. Anak ini tidak bodoh, bukan? Orang seperti ini sebenarnya memiliki token Grandmaster di tangannya. Ini adalah penghinaan terhadap token Grandmaster. Oke, ini yang kamu katakan sendiri. Luo Yue berkata sambil mencibir. Ning Si Yu mengedipkan mata pada Ye Yuan berulang kali dan berbisik. Ye Yuan, aku tidak bisa melakukannya. Aku benar-benar tidak bisa. Petik 2 Tatapan Ye Yuan menjadi dingin dan dia berkata, Mengikuti saya selama bertahun-tahun, Jika Anda bahkan tidak bisa memenangkannya, Maka jangan kembali ke Heavenly Eagle lagi. Wajah Ning Si Yu berubah, dia tahu bahwa Ye Yuan serius. Jika Yang Mulia benar-benar tidak mengizinkannya kembali ke Heavenly Eagle, Apa yang harus dia lakukan? Yang Mulia, saya, saya mengerti. Ning Si Yu berkata seperti istri kecil yang sedih. Mengatakan selesai, dia mengertakan gigi dan berkata kepada Luo Yue, Siapa di antara kamu yang akan datang lebih dulu? Luo Yue tertawa keras dan berkata, Gadis kecil, apakah kamu benar-benar menjadikan dirimu seorang Grandmaster? Apakah kamu tahu siapa kami? Petik 2 Wajah Ning Si Yu jatuh dan dia berkata, Siapapun kamu, aku benar-benar tidak akan kalah darimu. Jika tidak, Yang Mulia tidak akan membiarkan saya kembali ke Heavenly Eagle lagi. Petik 2 Melihat penampilan Ning Si Yu, Ye Yuan diam-diam juga menganggapnya lucu. Bahkan jika Ning Si Yu benar-benar kalah, Dia juga tidak akan melarangnya kembali ke Heavenly Eagle. Hanya saja gadis ini terlalu kurang percaya diri. Tidak menekannya, Akan sulit baginya untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Mengikuti Ye Yuan beberapa tahun ini, Kekuatannya meningkat pesat. Ye Yuan secara alami memiliki nilai di hatinya. Orang biasa yang disebut jenius bukanlah tandingannya sama sekali. Luo Yue tertawa ketika mendengar itu dan berkata, Kalau begitu, kamu pasti tidak bisa kembali lagi. Karena sebentar lagi, Anda akan kalah sampai Anda meragukan kehidupan. Hahaha. Sekelompok orang menatap Ning Si Yu seperti sekelompok serigala abu-abu menatap kelinci kecil, Menunjukkan penampilan menyudutkannya. Sai, juga sulit bagi gadis ini, Untuk benar-benar mengikuti master yang tidak bisa diandalkan. Para jenius alkimia ini adalah talenta generasi muda yang terkemuka. Bagaimana mungkin Dewa Alkimia Bintang 5 cocok? Petik 2 Gadis ini sangat menyedihkan. Menurutku dia bahkan tidak bisa memenangkan satu pertandingan pun. Petik 2 Kerumunan yang memandang di pasar semua menggunakan tatapan kasihan untuk melihat Ning Si Yu Dan juga menggunakan tatapan mengejek untuk melihat Ye Yuan. Grandmaster ini terlalu banyak bermain-main. Tidak apa-apa kalau dia sampah, Dia bahkan harus mendorong pelayannya ke dalam lubang api. Ning Si Yu berkata dengan dingin, Bicaralah lagi setelah memenangkanku. Luo Yue tersenyum dan berkata, Baiklah. Du Ruo Fei, kau bermain dengannya dulu. Petik 2 Seorang pria muda dengan pakaian indah keluar dari barisan. Tatapannya ketika melihat Ning Si Yu penuh dengan kenikmatan seolah-olah kemenangan sudah dalam genggaman. Heh, gadis kecil, tuan muda ini ada di sini untuk menantangmu. Anda harus menunjukkan kelonggaran. Du Ruo Fei Pada saat ini, Di dalam restoran di luar pasar jalanan timur, Yun Yi, Zheng Bukun, dan yang lainnya hadir secara mengejutkan. Mendengarkan sepenuhnya laporan seorang pelayan, Yun Yi menggelengkan kepalanya dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri saat dia berkata, Grandmaster Ye ini mungkin berada di ujung tali, kan? Untuk benar-benar membuat pelayan kecilnya sendiri menantang para jenius klutpil samit. Petik 2 Zheng Bukun mencemoh dan berkata, Kata-kata saudara Yun Yi tidak benar. Apakah kau tidak mendengar apa yang dikatakan pelayan itu? Para jenius klutpil samit menantang gadis kecil itu. Petik 2 Selesai mengatakan, Langsung ada tawa keras di dalam ruang boks. Yun Yi menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa sambil berkata, Awalnya saya mengira bahwa anak ini memiliki beberapa kemampuan, Tapi saya tidak menyangka dia begitu tidak bisa diandalkan. Meskipun Luo Yue mereka semua bukan jenius teratas dari KTT ini, Mereka juga cukup untuk peringkat ke seratus teratas. Bagaimana mereka bisa menjadi apa yang hanya bisa ditangani oleh pelayan kecil peringkat 5? Petik 2 Zeng Bukun tersenyum dan berkata, Saudara Yun Yi benar-benar memiliki cara yang baik, Sedikit mengungkapkan keberadaan Ye Yuan kepada semua orang, Untuk membuat Grandmaster Ye kita mengungkapkan warna aslinya. Saya sangat penasaran sekarang bagaimana Grandmaster Ye ini Berencana untuk membereskan kekacauan ini. Petik 2 Yun Yi melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Bukankah hal kecil ini masih bisa diselesaikan dengan mudah bagiku? Mari kita minum dulu, Saya rasa akan segera ada berita yang datang. Meskipun kekuatan Duruofei tidak banyak, Seharusnya tidak butuh waktu lama untuk berurusan dengan gadis kecil Dewa Alkimia bintang 5. Petik 2 Selesai berbicara, Yun Yi dan sisanya berdentang cangkir anggur dan anggur mengalir dengan bebas, Sangat ceria. Dalam sekejap, Empat jam berlalu, Beberapa orang saat ini sedang mengobrol dengan Iseng ketika pelayan itu tiba-tiba menerobos masuk. Alis Yun Yi berkerut dan dia berkata sambil mendengus dingin, Dimana rasa kesopananmu dalam kebingungan. Pelayan itu melompat ketakutan dan buru-buru berlutut dan berkata, Tuan muda, maafkan kesalahan saya. Yun Yi memikirkan pertarungan Alkimia Duruofei dan Ning Siu. Melambaikan tangannya dengan sikap meremehkan, Dia berkata, Bagaimana? Apakah hasilnya sudah keluar? Petik 2 Pelayan itu buru-buru berkata, Sudah keluar. Tuan muda Duruofei kembali dengan kekalahan telak. Seluruh pasar jalanan timur sedang gempar. Petik 2 Apa Duruofei tersesat? Ini, bagaimana ini mungkin? Kata Yun Yi dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Apakah kamu salah? Kekuatan Alkimia Duruofei sudah mencapai alam awal tahap akhir. Dia benar-benar akan kalah dari gadis kecil Dewa Alkimia bintang 5. Wajah Zheng Bukun juga terlihat heran. Pelayan itu buru-buru berkata, Tidak akan salah. Yang rendah ini ada di antara kerumunan dan melihatnya dengan jelas. Momentum wanita muda itu sangat kuat, menekan tuan muda Duruofei sepenuhnya, akhirnya menyempurnakan pil obat tingkat tinggi. Petik 2 Yun Yi dan yang lainnya saling memandang seolah-olah mereka telah melihat hantu. Bab 2023, mungkin suatu hari. Pergi, cari tahu lebih lanjut. Kata Yun Yi, mengertakan gigi. Pelayan itu menjawab dan buru-buru mundur. Ekspresi Yun Yi sangat jelek. Awalnya dia mengira Ye Yuan hanyalah seorang Grandmaster yang memegang posisi tanpa kualifikasi. Namun, siapa yang tahu bahwa gadis pelayan kecilnya benar-benar bisa mengalahkan jenius alkimia terkenal perbatasan selatan. Lebih penting lagi, gadis itu hanyalah dewa alkimia bintang 5. Mungkinkah, Ye Yuan ini benar-benar seorang Grandmaster Alkimia? Zheng Bukun berkata dengan agak ragu-ragu. Yun Yi tersenyum dingin dan berkata, Pernahkah kamu melihat Grandmaster Alkimia berusia seribu tahun? Kecuali jika dia adalah murid pribadi leluhur obat, jika tidak, jangan pernah memikirkannya. Petik 2 Zheng Bukun tidak bisa menahan tersedak, juga merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir. Ingin mencapai tingkat Grandmaster, setidaknya seseorang harus berada di dao rilem tahap menengah atau akhir juga. Terobosan alkimia dao terlalu sulit. Lupakan dao rilem, bahkan tingkat kesulitan ini sel rilem sangat luar biasa. Hanya di klut pil samit orang bisa melihat begitu banyak ini sel rilem tahap menengah dan akhir, atau bahkan pembangkit tenaga listrik ini sel rilem puncak. Adapun orang-orang di alam dao, jumlahnya terlalu sedikit. Dan setelah mencapai dao rilem, setiap memo dan sedikit kemajuan sangat sulit. Sama seperti Empyrean Flutterfeder, ada akumulasi upaya bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum dia memiliki dunia saat ini. Meski begitu, tanpa bakat setinggi langit, bahkan jika memberi seseorang puluhan juta tahun, orang itu mungkin tidak dapat mencapai penyelesaian dao rilem yang agung apapun yang terjadi. Mereka yang datang untuk mengambil bagian dalam klut pil samit kali ini kebanyakan adalah alkemis jenius di kelompok usia 3 hingga 5 ribu tahun. Untuk Yunyi untuk dapat mencapai dao rilem tahap awal pada usia ini, itu sudah sangat berbakat. Sedangkan untuk Grandmaster, bagaimana mungkin? Hehehe, jika dia bisa mencapai standar Grandmaster pada usia ini, lupakan tentang kita, bahkan kakek agung dan Flutterflutterfeder mereka semua, bukankah mereka akan menjadi lelucon? Kata Yunyi sambil tertawa dingin. Zeng Bukun menganggup dan berkata, apa yang dikatakan saudara Yunyi sangat benar. Sepertinya gadis ini masih memiliki kekuatan. Hanya saja bisa mengalahkan Duruofei juga merupakan keberuntungan. Petik 2 Yunyi menganggup dan berkata, itu wajar. Namun, hal-hal yang berkembang selanjutnya benar-benar melampaui imajinasi mereka. Tak lama kemudian, pelayan itu kembali lagi untuk melapor. Dia berkata, Ningxiu versus Sanjia King, kemenangan sempurna. Ningxiu versus Zansong Fang, kemenangan sempurna. Satu demi satu berita datang, semua orang di dalam ruangan itu benar-benar tidak masuk akal. Satu atau dua masih bisa dikatakan karena keberuntungan. Tapi, menghilangkan tujuh hingga delapan sekaligus, mungkinkah itu masih keberuntungan. Pertempuran ini berlangsung selama empat hari empat malam. Pada akhirnya, Yunyi dan yang lainnya sudah lama mati rasa. Ningxiu bertarung 20 pertandingan berturut-turut dan benar-benar tidak menderita kekalahan. Kekuatan semacam ini telah meledak tidak tahu berapa banyak bola mata orang. Pasar jalanan timur saat ini sudah lama penuh sesak. Semakin banyak alkemis ditarik. Bagaimana kekuatan gadis ini bisa sekuat itu? Melihat penampilannya, dia hanya selangkah lagi dari Daorilem. Petik 2. Alasan dari pelayan itu tergantung pada tuannya. Mungkinkah Grandmaster Ye ini benar-benar jenius alkimia nomor 1? Petik 2. Gadis ini ada di sini untuk ambil bagian dalam Klutpil Samit, kan? Kekuatan semacam ini, siapa yang bisa menjadi tandingannya di antara Dewa Alkimia bintang 5? Petik 2. Seruan-seruan para penonton diulangi lagi dan lagi. Saat ini, mereka sudah bersujud merangkak kagum terhadap Ningxiu. Untuk dapat menghancurkan sekelompok jenius bintang 6 dengan kekuatan Dewa Alkimia bintang 5, pencapaian pertempuran semacam ini sudah cukup untuk membuatnya terkenal. Saat ini, Luo Yue berkeringat. Kejutan di hatinya sudah tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya. Dia bukanlah Tom, Dick, dan Harry sembarangan. Alkimia daunnya sudah dipahami kerilem awal tahap akhir. Dia hanya selangkah lagi dari penyelesaian besar. Namun meski begitu, setelah dia bertarung dengan Ningxiu selama 4 jam, dia sudah ditekan dengan kuat oleh Ningxiu. Pada saat ini, dia sudah tidak memiliki cara untuk memperbaiki situasi dan tidak dapat menyelamatkan kekalahannya lagi. Beberapa hari ini, dia telah mengamati Ningxiu sepanjang waktu. Dari penghinaan awal hingga shock, lalu hingga kebodohan, dia sudah lama tidak memiliki hati yang paling awal meremehkan lagi. Tapi dia masih percaya diri. Menurut pengamatannya, kekuatan alkimia daun Ningxiu juga hanya di alam awal tahap akhir. Dia hampir sama dengannya. Tapi usianya sedikit lebih tua dari Ningxiu. Jadi dia yakin bahwa dia tidak akan kalah dari Ningxiu. Tetapi setelah pertemuan itu, dia menemukan bahwa dia salah dengan sangat cepat. Ningxiu terus mengalir saat memurnikan pil, nampaknya seperti laut yang membentang panjang dan tak terputus, tanpa ada kelemahan untuk dieksploitasi sama sekali. Dalam kontes empat jam itu, dia tidak menemukan peluang sama sekali. Tiba-tiba, dia merasakan aura Ningxiu tumbuh semakin kuat, tajam dan garang. Luo Yue merasa lawan di depannya ini seperti dewa surgawi yang turun ke dunia fana, auranya menjadi sangat kuat. Aura yang kuat itu hancur seperti gunung yang roboh dan laut yang terbalik. Uh huar. Akhirnya, dia tidak bisa menahannya dan menyemburkan setegup darah. Dia memandang Ningxiu dengan tatapan keheranan, penuh ketidakpercayaan. Dia, dia benar-benar berhasil menerobos. Ye Yuan memandang Ningxiu, wajahnya menunjukkan ekspresi lega. Alasan mengapa dia membawa Ningxiu ke klut Pilgrit Imperial Capital adalah untuk menemukan peluang terobosan untuknya. Dengan begitu banyak jenius berkumpul, ini jelas merupakan kesempatan terbaik untuk berlatih. Ningxiu juga tidak mengecewakannya. Di bawah tekanan Ye Yuan yang luar biasa, keberaniannya meningkat saat pertarungan berlangsung, akhirnya menerobos ke rilem awal yang sangat lengkap. Mengambil langkah ini, dia akan bisa mendorong ke depan menuju tujuan Dao Rilem. Rilem awal penyelesaian besar. Dewa Alkimia bintang 5 dapat mencapai kesempurnaan besar di alam awal. Ini, bakat macam apa ini? Mengapa orang jenius seperti itu belum pernah terdengar sebelumnya? Mungkinkah gadis ini benar-benar dipersiapkan oleh Grand Master Ye? Tapi, tapi usianya tidak setua gadis ini. Petik 2 Ada seruan seru di sekitar. Saat ini, tanpa disadari mereka mulai goyah tentang kekuatan Ye Yuan. Pada saat ini, Ningxiu perlahan membuka matanya dan berkata dengan dingin, untuk apa Dewa Alkimia bintang 5 mencapai alam awal. Ketika Yang Mulia berada di Dewa Alkimia bintang 3, dia sudah melangkah ke alam Dao. Dia benar-benar jenius. Petik 2 Menerobos kerilem awal Grand Penyelesaian, Ningxiu merasa bahwa keadaan pikirannya sudah benar-benar berbeda. Awalnya, dia berpikir bahwa kekuatannya tidak bisa bersaing dengan keturunan keluarga kuno ini. Tapi sekarang, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Dia sudah tidak bisa menemukan lawan di antara teman-temannya. Bukankah Dewa Alkimia bintang 6 ini juga dikalahkan di tangannya? Tapi semakin terasa, semakin dia merasa bahwa Yeyuan tak terduga. Pemahaman tentang alam awal sudah sangat sulit, jadi bagaimana Yeyuan memahami alam Dao di alam sekilas surga? Tidak bisakah dia menyandang nama jenius alkimia nomor 1? Di hati Ningxiu, leluhur obat juga hanya demikian, kan? Hanya saja kata-katanya menyebabkan keributan besar di kerumunan. Apa Dewa Alkimia bintang 3, Dao Rilem? Ini, ini tidak bercanda, kan? Petik 2 Mustahil, sangat tidak mungkin. Jika memang seperti ini, bukankah yang disebut jenius akan menjadi lelucon? Petik 2 Gadis ini, bahkan jika dia menang, juga tidak perlu mengangkat itu seperti ini, kan? Mengatakan kata semacam ini, pasti ada juga orang yang mempercayainya. Petik 2 Ningxiu mencapai gren penyelesaian alam awal saat berada di Dewa Alkimia bintang 5, ini sudah keterlaluan untuk didengar. Sekarang, dia benar-benar mengatakan bahwa Ye Yuan memahami Dao Rilem ketika di bintang 3, ini benar-benar omong kosong. Mencapai alam Dao ketika di alam Dewa Alkimia bintang 3, lalu dia berada di alam Dewa Alkimia bintang 6 sekarang, alam macam apa dia? Pada saat ini, Ye Yuan perlahan berdiri, pergi ke sisi Luoyue, dan berkata dengan dingin, sepertinya sedikit kekuatanmu tidak dapat memperoleh kualifikasi untuk menantangku. Kembali dan latih lebih banyak. Mungkin suatu hari nanti, Anda akan memiliki kualifikasi untuk menantang saya. Petik 2 Bab 2024 melampiaskan frustrasi. Yang mulia, saya menang. Saya benar-benar menang. Ternyata kekuatanku sebenarnya sudah begitu kuat. Petik 2 Selain Ye Yuan, Ning Siu menari dengan gembira, menjadi seperti orang yang berbeda dari ratu sekarang. Perasaan ini sekarang membuatnya memiliki perasaan berubah dari burung layang-layang menjadi burung phoenix. Bagi Ning Siu, ibu kota kekaisaran adalah tempat yang sangat besar. Berapa banyak orang jenius yang ada di seluruh perbatasan selatan. Tingkat pertempuran alkimia ini bukanlah yang dia, seorang gadis kecil yang datang dari pedesaan, bisa ikut serta sama sekali. Tapi setelah bertukar pukulan dengan Luoyue mereka semua, dia tiba-tiba menemukan bahwa ternyata dia sudah lama berdiri di garis awal yang sama dengan seluruh jenius di perbatasan selatan di bawah bimbingan yang mulia. Tidak, tunggu, seharusnya dia berjalan lebih jauh. Yang disebut keturunan keluarga kuno ini, ahli alkimia, sebenarnya semuanya dikalahkan di tangannya. Bahkan memikirkannya sekarang, Ning Siu merasa agak tidak percaya. Ye Yuan berkata, orang-orang ini hanya dihasut oleh orang lain. Kekuatan mereka tidak dianggap kuat. Dalam klut pil samit ini, para jenius sejati seharusnya sudah melangkah ke Dao Rilem. Petik 2 Tatapan Ning Siu berubah menjadi serius dan dia berkata dengan heran, sangat mengesankan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tapi kamu juga tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Ingin masuk ke alam Dao? Mereka setidaknya adalah Dewa Alkimia bintang 6. Di antara Dewa Alkimia bintang 5, kekuatanmu secara praktis sudah bisa menyapu. Petik 2 Ning Siu berkata dengan sungguh-sungguh, Siu tidak akan kehilangan muka untuk yang mulia. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan membawa Ning Siu dan pergi, hanya meninggalkan kerumunan dengan ekspresi tertegun. Tuan Mudayun, Ning Siu dan Luo Yue berjuang keras selama lebih dari 4 jam. Akhirnya, Ning Siu menerobos ke rilem awal penyelesaian besar, mengalahkan Luo Yue. Semua 23 jenius alkimia keluarga kuno dikalahkan. Petik 2 Setelah mendengarkan sepenuhnya laporan pelayan itu, ada keheningan seperti kematian di dalam ruang boks. Awalnya ingin menurunkan Ye Yuan dan membuatnya mengungkapkan warna aslinya. Siapa yang tahu bahwa mereka membantu pelayan Ye Yuan mencapai tujuannya? Pertarungan hebat Klutpil Summit belum dimulai dan nama besar Ning Siu sepertinya akan bergema di seluruh Klutpil. Keturunan keluarga kuno tiba-tiba berkata, T. Kekuatan Ning Siu ini kemungkinan juga merupakan eksistensi 10 besar ketika ditempatkan di antara Dewa Alkimia bintang 6. Untuk bisa mengajar pelayan yang menakutkan seperti itu, bisakah dia? Penampilan Ning Siu akhirnya membuat orang-orang ini mulai goyah. Mustahil. Yun Yi membantah dengan tegas dan berkata dengan dingin, saya mengerti. Gadis ini pasti jimat pelindung yang diberikan Empyrean Flutterfeder kepada Ye Yuan. Ning Siu mungkin adalah murid kesayangan Empyrean Flutterfeder. Kalian, pikirkan sendiri, apa yang Anda lakukan ketika Anda berusia seribu tahun lebih. Bahkan jika dia sangat berbakat, itu juga tidak mungkin untuk mencapai alam Grandmaster, bukan begitu. Petik 2 Saat Zheng Bukun mendengar, matanya juga bersinar dan dia berkata sambil mengangguk, apa yang dikatakan saudara Yun Yi benar, kita hampir ditipu. Hanya saja, saya tidak menyangka Empyrean Flutterfeder benar-benar membesarkan murid yang begitu tangguh. Mengingat waktu, kemungkinan akan ada sosok jenius lain di dunia alkimia perbatasan selatan. Petik 2 Semua orang diam-diam mengangguk ketika mereka mendengarnya. Mereka tidak punya cara untuk membantah. Saudara Yun Yi, ini menyembunyikan dirinya terlalu dalam. Apa yang harus kita lakukan? Kata keturunan keluarga kuno. Yun Yi memiliki penampilan seperti semuanya telah direncanakan saat dia berkata dengan senyum tipis, tenang. Dia bisa menghindar sejenak, tapi dia tidak bisa menghindar seumur hidup. Status kita sedikit rendah, tapi jangan lupa, masih ada Grandmaster. Apalagi, kalian semua jangan lupa, masih ada Empyrean Purplewing. Saudara Bukun, ini harus bergantung padamu. Petik 2 Zeng Bukun dan Yun Yi saling pandang dan tidak bisa menahan tawa. Di dalam pavilion mewah di pusat kota, gelombang kuat menyebar. Tapi setelah gelombang ini bersentuhan dengan formasi susunan pavilion, mereka padam dengan sangat cepat. Mengembun Tiba-tiba, teriakan dingin datang. Pil terbentuk. Keterampilan luar biasa. Kekuatan Broter Purplewing satu tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan klut Pil Summit yang lalu. Petik 2 Impresif Impresif Pil Zenit Langit Biru ini, Empyrean ini telah mencoba berkali-kali, tetapi saya tidak dapat memperbaikinya dari awal hingga akhir. Saya tidak menyangka bahwa Broter Purplewing benar-benar berhasil dalam satu percobaan. Petik 2 Di samping kuali obat, Empyrean Purplewing yang mengenakan jubah ungu menunjukkan sedikit rasa sombong di wajahnya. Heh, awalnya, Empyrean ini tidak berencana datang kali ini. Tetapi saya tidak bisa begitu saja menerima keramahan tanpa batas dari Broter Pil Jade. Itu sebabnya saya menyetujuinya dengan susah payah, kata Empyrean Purplewing sambil tersenyum. Hanya saja senyumannya agak canggung. Setelah dia tahu bahwa Empyrean Flutterfeder memberikan token Grandmaster kepada bocah nakal. Tidak perlu menyebutkan betapa marahnya dia. Tapi status Empyrean Flutterfeder berada di atasnya. Dia juga tidak bisa pergi dan mencari pihak lain untuk menjelaskannya. Dia secara alami memiliki perut yang penuh amarah. Awalnya, dia tidak berencana untuk datang. Tapi Empyrean Pil Jade mengeluarkan undangan padanya. Mempertimbangkan wajah Empyrean Pil Jade, dia secara alami harus memberi. Dia datang, tapi rintangan di hatinya ini tidak bisa diatasi apapun yang terjadi. Di dalam pavilion ini semua pembangkit tenaga Empyrean, Dewa Alkimia Bintang 7. Klutpil Samit bukan hanya panggung bagi para alkemis jenius untuk memamerkan diri mereka sendiri. Sebenarnya, prioritas utama adalah pertukaran mereka, Dewa Alkimia Bintang 7 ini. Alchemy Dao memasuki Seven Star, upaya yang dikeluarkan untuk setiap perbaikan yang dilakukan, dihitung dengan puluhan ribu tahun. Selama pertukaran semacam ini, setiap orang mengambil apa yang mereka kuasai, dan secara alami dapat membantu satu sama lain untuk maju. Dewa Alkimia Bintang 7 berkata, Saya juga tidak tahu bagaimana pendapat Brotter Flutterfeder, untuk benar-benar memberikan token Grandmaster kepada bocah yang masih basah di belakang telinganya. Statusnya bahkan di atas kita. Bagaimana kita, orang-orang tua ini, memasang wajah kita. Petik 2 Empyrean Purplewing terkekeh dan berkata, Mungkin Alchemy Dao anak itu benar-benar luar biasa tangguh, menghancurkan kita di usia muda. Brotter Flutterfeder secara alami punya alasan untuk melakukannya. Petik 2 Di luar, Empyrean Flutterfeder dan dia, Empyrean Purplewing, keduanya adalah Empyrean di bawah komando Heavenly Emperor Myriad Tresor. Dia secara alami tidak bisa terlalu menentang saat berbicara. Tapi asam dalam arti tersirat dan eksplisit dari kata-katanya, bahkan Babi pun bisa membedakannya. Ditunggangi di atas kepalanya oleh Dewa Alkimia Bintang 6, rasa ini tidak menyenangkan. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik Empyrean maju untuk mendesak, masih Brotter Purplewing yang berpikiran luas. Kekuatan Anda, kami semua memiliki nilai di hati kami dan tidak memerlukan token Grandmaster untuk menegaskannya sama sekali. Selain dari tujuh tuan tanah suci yang agung, kekuatan Brotter Purplewing juga merupakan eksistensi tertinggi di antara para Grandmaster. Petik 2 Empyrean Purplewing tersenyum dan berkata, Saudara Zheng terlalu baik. Selalu ada seseorang yang lebih baik, dan surga di luar surga. Empyrean ini datang kali ini terutama untuk bertemu dengan semua orang dan bertukar pikiran. Petik 2 Pembangkit tenaga listrik Empyrean berbicara persis dengan leluhur keluarga Zheng, Dewa Alkimia Bintang 7, Zheng Kiyuan. Beberapa hari yang lalu, dia mendengar laporan Zheng Bukun, mengatakan bahwa Yeyuan sangat sombong dan meremehkan keluarga Zheng. Zheng Kiyuan secara alami menjadi sangat marah setelah mendengarnya. Hanya Dewa Alkimia Bintang 6 yang benar-benar berani menantangnya. Memegang token Grandmaster dan dia benar-benar menganggap dirinya sebagai Grandmaster. Anak nakal yang berasal dari Dewa yang tahu di mana juga sombong hingga ekstrim. Zheng Kiyuan tersenyum dan berkata, Saat ini di kota, rumornya adalah bahwa Yeyuan adalah murid jenius yang baru naik dari Myriad Tracer Bodhidharma. Empyrean Flutterfeder hanya memberikan token Grandmaster kepadanya karena dipaksa oleh tekanan Heavenly Emperor Myriad Tracer. Brother Purplewing, Anda juga berada di bawah Lord Myriad Tracer, bertanya-tanya apakah ada hal seperti itu. Petik 2 Murid jenius omong kosong. Tidak ada orang seperti itu dalam Myriad Tracer Bodhidharma. Empyrean Purplewing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Zheng Kiyuan juga sedikit terkejut saat mendengarnya. Pemikirannya sama dengan Zheng Bukun. Dia tidak menyangka bahwa Yeyuan sama sekali tidak berasal dari harta karun bodhidharma. Jadi begitulah adanya. Kemudian saya sangat bingung, Brother Purplewing. Bagaimana dengan ini? Kita mengundangnya ke konferensi kita. Semua orang akan membantu Anda melampiaskan rasa frustrasi ini. Zheng Kiyuan berkata, Bab 2025 tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar. Yeyuan, seseorang mengirim undangan tadi. Orang itu mengatakan untuk membiarkan Anda membukanya secara pribadi. Ning Siyu memberikan undangan kepada Yeyuan. Yeyuan membukanya dan melihat-lihat, dan alisnya tidak bisa membantu merajut. Ning Siyu juga memiliki wajah yang penasaran. Mendekat untuk melihatnya, dia menemukan bahwa ternyata itu adalah undangan kepertemuan alkimia. Yang mulia, ini semua pembangkit tenaga Empyrean, Dewa Alkimia Bintang 7. Cek-cek, Grandmaster adalah Grandmaster, bahkan perlakuannya berbeda. Ning Siyu tersenyum dan berkata, Yeyuan tertawa sendiri dan berkata, Grandmaster, huhu, mungkin ada motif tersembunyi, kan? Petik 2. Ning Siyu tercengang tetapi bereaksi sangat cepat. Di dalam hatinya, Yeyuan adalah pembangkit tenaga listrik di level yang sama dengan Dewa Alkimia Bintang 7 ini. Jadi reaksi pertamanya ketika dia melihat undangan itu adalah bahwa Yeyuan sangat mengesankan. Tetapi selama seseorang memikirkannya sedikit, mereka akan tahu bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Dia berpikir begitu, tetapi mereka tidak berpikir seperti itu. Mungkinkah para Empyrean itu memiliki pendapat yang tinggi tentang Yeyuan, Dewa Alkimia Bintang 6 ini? Seperti itu ya, kalau begitu kita tidak pergi, kata Ning Siyu. Yeyuan tersenyum dan berkata, Pergilah. Mengapa kita tidak pergi? Mampu menjadi Dewa Alkimia Bintang 7, pasti ada anugerah yang menyelamatkan. Karena itu masalahnya, apa salahnya berinteraksi dengan mereka? Petik 2. Yeyuan yang setuju untuk datang ke Klutpil Samit membidik Dewa Alkimia Bintang 7 ini. Mencapai Rana Alam Dewa Alkimia Bintang 7, masing-masing tidak dapat diremehkan. Yeyuan tidak pernah meragukan bakat alkimia, tapi dia juga tidak akan pernah sombong dan sombong. Saat itu, di Klutmarch City, dia bertarung sengit selama beberapa ribu pertandingan. Itu bukan untuk memamerkan bakatnya dengan sengaja, tetapi untuk belajar secara luas dari poin-poin kuat orang lain. Dan setelah itu, dia memang belajar banyak dari orang lain. Kekuatan alkimia juga meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Datang ke Klutpilgrit Imperial Capital kali ini, tujuannya juga sama. Adapun Luoyue orang-orang itu, mereka tidak layak disebutkan sama sekali di mata Yeyuan. Dia secara alami tidak bisa diganggu untuk mengambil tindakan. Apa gunanya membuat pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi dan seniman bela diri Dewa Surgawi membahas tentang Marsial Dao? Ingin berbicara dengan Yeyuan sebagai sederajat, mereka setidaknya harus berada di Dao Rilem tahap menengah. Ning Siu ragu-ragu dan berkata, tapi orang-orang ini jelas menyembunyikan niat buruk. Yeyuan berkata dengan dingin, ingin mempersulit saya, setidaknya mereka harus mencapai kekuatan Broter Flutterfeder juga. Hanya yang seperti itu saja tidak cukup memenuhi syarat. Petik 2. Di sampingnya, Ning Siu memiliki penampilan yang kacau. Keyakinan yang tenang ini tampaknya diremehkan, tetapi sebenarnya, kekuatan semacam itu didirikan di atas dasar kemenangan yang tak terhitung jumlahnya. Momentum mengesankan semacam ini bahkan lebih kuat dari momentum mengesankan semacam itu yang menunjukkan penghinaan pada semua orang di bawah langit. Dan pria semacam ini secara alami lebih menarik wanita. Tapi Ning Siu sudah lama menyerah pada pemikiran ini. Dia tahu bahwa yang mulia memiliki belenggu di dalam hatinya. Ning Siu saat ini sudah sangat puas. Selama dia bisa berada di sisi yang mulia seperti ini, dia sudah sangat puas. Berhenti. Pavilion Kiandan adalah tempat penting Klut Pilgrit Imperial Capital. Personel lain-lain tidak boleh masuk. Petik 2. Ye Yuan datang ke pavilion bertingkat tinggi sesuai dengan alamat dan segera dihentikan oleh pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati Cakrawala ke-9. Kata-katanya penuh peringatan. Dewa Sejati Cakrawala ke-3 berani lari ke sini. Apakah ada masalah dengan kepalanya? Ye Yuan mengeluarkan undangan itu dan berkata dengan dingin, Empirean Lumen mengeluarkan undangan itu kepadaku, yang tertulis di atasnya adalah alamat ini. Itu seharusnya benar, kan? Petik 2. Melihat undangan itu, wajah Dewa Sejati Cakrawala ke-9 berubah, menggunakan mata curiga untuk mengukur Ye Yuan. Mengapa Empirean Lumen mengundang alam Dewa Sejati ke sini? Membuka undangan untuk melihat, murid-murid Dewa Sejati Cakrawala ke-9 mengerut dan dia berteriak kaget, Anda. Tidak, yang mulia, Anda Grandmaster Ye Yuan. Jika tidak ada Ye Yuan kedua, itu seharusnya aku. Ye Yuan mengeluarkan token Grandmaster-nya. Ekspresi pihak lain langsung menjadi sangat canggung. Dia buru-buru mengembalikan undangan ke Ye Yuan dan berkata dengan ketakutan dan gentar, Yang Mulia tolong jangan salahkan orang rendahan ini. Yang rendah ini benar-benar tidak mengenali Yang Mulia. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, Bolehkah aku masuk sekarang? Dewa Sejati Cakrawala ke-9 mengeluarkan senyuman yang lebih buruk daripada menangis saat dia berkata, T tentu saja. Melihat tampilan belakang Ye Yuan, dia memiliki dorongan ingin menangis. Ye Yuan ini benar-benar terlalu membingungkan, hanya sebuah lubang besar. Saat ini, ada juga 8.000 seniman bela diri alam Dewa Sejati di Klut Pilgrit Imperial Capital jika tidak ada 10.000. Siapa yang tahu bahwa salah satu dari mereka adalah seorang Grandmaster? Memasuki pavilion Kiandan, Ye Yuan langsung memasuki susunan transmisi dan memasuki area luar angkasa. Sudah ada lebih dari 10 orang di ruang itu. Mereka berkumpul bersama, sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Aura orang-orang ini sangat kuat. Mereka sebenarnya semua pembangkit tenaga Empyrean. Melihat Ye Yuan masuk, kelompok Empyrean segera berhenti berdiskusi, melihat ke arah Ye Yuan secara kolektif. Berdengung. Aura kuat satu demi satu datang dari depan. Lebih dari 10 pembangkit tenaga Empyrean, bahkan jika mereka tidak melepaskan tekanan Empyrean, momentum mengesankan semacam ini juga bukan yang bisa ditahan oleh alam Dewa Sejati kecil yang lemah. Di antara mereka ada beberapa tatapan yang agak tidak bersahabat. Alam Dewa Sejati belaka yang berani menerobos ke pavilion Kiandan, Apakah Anda Lelah Hidup? Seorang Empyrean melangkah keluar, menyebabkan aura kuat menghancurkan ke arah Ye Yuan. Orang ini tidak lain adalah Zheng Ki Yuan. Dia secara alami tahu bahwa yang ini di depannya adalah Ye Yuan. Ini sengaja menurunkan Ye Yuan, ingin melihat penampilan Ye Yuan yang ketakutan sampai dia mengompol. Kecuali, dia kecewa. Ye Yuan berdiri di sana dengan malas begitu saja seolah tidak ada yang terjadi. Lelucon apa? Alam Empyrean sangat kuat, tetapi ingin menakut-nakuti Ye Yuan hanya berdasarkan sedikit tekanan Empyrean, Zheng Ki Yuan jelas berpikir terlalu banyak. Hanya untuk melihat Ye Yuan sepenuhnya mengabaikan Zheng Ki Yuan. Menyapu seluruh wajah semua orang, dia membuka mulutnya dan berkata dengan dingin, Yang mana saudara lumen, saya Ye Yuan. Melihat penampilan Ye Yuan yang tenang, kelompok Empirin sediam-diam terkejut. Lupakan tentang Dewa Sejati Cakrawala ketiga, bahkan jika Dewa Sejati Cakrawala ke-9 masuk ke sini, mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Apalagi Zheng Ki Yuan bahkan melepaskan tekanan Empyreannya. Tapi Ye Yuan tidak terpengaruh sama sekali. Anak ini tidak sederhana. Ini adalah kesan pertama yang diberikan Ye Yuan kepada semua orang. Zheng Ki Yuan berdiri di sana dengan canggung seolah-olah dia mempermalukan dirinya sendiri. Di tengah, seorang pria parubaya dengan tatapan tegas membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, Huhu, ternyata itu Grandmaster Ye. Kami saat ini sedang mendiskusikan formula kuno dan kebetulan berada dalam kebingungan. Grandmaster Ye datang tepat waktu dan bisa memberi kami satu atau dua petunjuk. Petik 2 Saat dia berkata, dia maju dengan langkah cepat, menarik Ye Yuan untuk bergabung dengan semua orang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Jangan berani katakan memberi petunjuk. Semua orang harus membahasnya sedikit. Petik 2 Sikap ini membuat kelompok Empyrean mengerutkan kening tanpa henti. Tingkah laku ini seolah menjadikan dirinya sebagai seseorang di generasi yang sama dengan kelompok Empyreans. Apakah anak ini tidak memiliki nilai dalam hatinya tentang seberapa besar kemampuan yang dimilikinya? Apakah dia benar-benar menganggap dirinya sebagai seorang Grandmaster? Zheng Ki Yuan baru saja menderita kerugian dan saat ini tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan senyuman dingin, Heh, benar-benar membual tanpa malu-malu. Anda, hanya Dewa Sejati Cakrawala ketiga, bahkan tidak tahu apakah Anda dapat menyempurnakan Pil Divine peringkat 6 atau tidak, tetapi Anda juga berani bertanya tentang formula Pil Cakrawala ketujuh. Petik 2 Memanggil Ye Yuan, ide ini diberikan olehnya. Mereka memang sedang menyelidiki rumus kuno. Tapi rumus kuno ini tidak sesederhana itu, mereka juga bingung apa yang harus dilakukan saat ini. Tapi Ye Yuan postur saat dia muncul. Dia benar-benar tidak memperlakukan dirinya sendiri sebagai orang luar. Bab 2026, Formula Kuno Alis Ye Yuan sedikit terangkat, dan dia memandang Zheng Qi Yuan dengan senyuman yang bukan senyuman saat dia berkata, Bukankah Broter Lumen mengeluarkan undangan ini kepada saya untuk mengundang saya untuk datang dan berdiskusi bersama? Mengapa? Tidak bisakah saya mendiskusikannya? Petik 2 Zheng Qi Yuan tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu, menjadi sesak napas parah oleh Ye Yuan. Pada saat ini, Empyrean lain berbicara untuk menegur penghinaan. Anda, hanya alam Dewa Sejati, benar-benar berani memanggil saudara Lumen saudara, di mana rasa kesopanan. Petik 2 Empyrean lainnya juga sangat merasakan hal itu, diam-diam menganggupkan kepala. Dewa Sejati Cakrawala ketiga memanggil sekelompok Empyrean sebagai saudara, itu terdengar aneh tidak peduli bagaimana mereka mendengarkan. Bahkan jika Ye Yuan memiliki token Grandmaster di tangannya. Ye Yuan sedikit tersenyum saat mendengar itu. Dia tahu bahwa sekelompok pria ini merasa tidak senang di hati mereka. Namun dia juga tidak perlu takut dan hanya berkata dengan dingin, Broter Flutterfeder dan saya berinteraksi sebagai rekan. Selain itu, saya memiliki token Grandmaster ini di tangan saya, jadi mengapa saya tidak dapat menelpon Broter Lumen? Lupakan, jika setiap orang merasa bahwa Ye ini adalah penghalang di sini, Ye ini akan pergi. Diskusi dan pertukaran seperti ini, lupakan saja. Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik dan berjalan langsung ke susunan transmisi. Wajah Zheng Ki Yuan tidak bisa membantu berubah ketika dia mendengar itu. Dia sangat tidak senang melihat penampilan sombong Ye Yuan, jadi dia menyerang Ye Yuan tanpa henti. Tetapi jika Ye Yuan benar-benar pergi, bukankah skema yang diatur dengan hati-hati akan sia-sia? Mereka melakukannya untuk membuat Ye Yuan mual. Sekarang, itu menjadi masalah, itu memberi Ye Yuan jalan keluar sekarang. Empirean Lumen terkekeh dan buru-buru menghentikan Ye Yuan, berkata, Tunggu sebentar, Grandmaster Ye. Orang-orang ini semua merasa terkejut secara psikologis. Sejujurnya, saya sangat tertarik pada Grandmaster Ye. Mata Broter Flutterfeder sangat tajam. Agar Grandmaster Ye dapat dihargai tinggi olehnya, Anda pasti luar biasa. Petik 2 Ye Yuan hanya mencibir dengan dingin di dalam hatinya. Salah satunya adalah polisi jahat, yang lainnya adalah polisi baik. Benar-benar skema yang dalam. Kecuali, apa yang harus ditakuti Ye Yuan? Ini tidak sampai menjadi luar biasa, tapi bertukar sedikit dengan semua orang, Ye ini masih memiliki kualifikasi ini. Mata Ye Yuan sedikit menyipit saat dia berkata dengan dingin. Dasar anak nakal yang sombong. Kelompok Empirins juga tidak bisa menahan nafas dingin. Alam Dewa Sejati yang sombong, ini masih pertama kalinya mereka melihat. Haha, tentu saja. Orang yang mendapatkan token Grandmaster secara alami memiliki kualifikasi untuk berdiskusi secara mendalam dengan kami. Ayo, ayo, ayo. Ini tempat dudukmu, Grandmaster Ye. Petik 2 Empirean Lumen menarik Ye Yuan kembali, menekannya di kursinya. Kursi ini secara mengejutkan berada tepat di samping Empirean Lumen. Semuanya, duduk, duduk. Ayo, Grandmaster Ye, izinkan saya memperkenalkan kami sesama daois kepada Anda. Empirean ini adalah Lumen, teman baik Empirean Windrider dari East Heaven Great Imperial Capital. Empirean Lumen berkata pada Ye Yuan. Ye Yuan menganggup dan berkata, saya menghormati Broter Lumen. Zheng Ki Yuan tersenyum dingin dan berkata, saudara Lumen adalah Grandmaster Sejati. Dia takut membuat marah Ye Yuan dan dia akan melarikan diri lagi. Tapi semua orang mengerti arti kata-katanya. Empirean Lumen adalah Grandmaster asli, sedangkan Ye Yuan secara alami adalah Grandmaster palsu. Ye Yuan tidak bisa diganggu dengan dia, tapi dia juga diam-diam terkejut di dalam hatinya. Ternyata Empirean Lumen ini sebenarnya adalah pemilik token Grandmaster juga. Tidak heran orang-orang ini semua menghormatinya. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, maaf atas kehormatan. Kesannya terhadap Empirean Lumen tidak bagus. Orang ini dengan jelas merencanakan skema ini untuk mempermalukannya. Empirean Lumen terkekeh dan berkata, apa Grandmaster? Empirean ini baru saja mendapat manfaat dari cahaya Broter Windrider. Itu saja, tidak perlu disebutkan. Sebaliknya, Grandmaster Ye yang menunjukkan janji besar di usia muda. Saat itu, mendengar bahwa Grandmaster Alam Dewa Sejati akan datang ke Klutpil Summit kali ini, Empirean ini mendapat kejutan besar. Ayo, ayo, ayo. Perkenalkan Anda lebih banyak. Ini Empirean Purplewing, juga teman baik dari Broter Flutterfeder sepertimu. Kekuatan alkimianya tidak lebih lemah dariku. Petik 2 Ye Yuan memandang Empirean Purplewing dengan agak terkejut. Dia tidak menyangka mereka benar-benar bertemu di sini. Mendengar perkenalan Lumen, kelompok Empirin semua memandang Ye Yuan dengan wajah sombong, ingin melihat apakah anak ini akan merasa malu atau tidak. Merampas token Grandmaster orang. Sekarang, bertemu dengan pemilik aslinya, bukankah kamu malu? Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan menggenggam tangannya di Empirean Purplewing dengan sangat tenang dan berkata sambil tersenyum, saya memberi hormat kepada Broter Purplewing. Mendengus. Alis Empirean Purplewing berkerut, mendengus dingin dan mengabaikan Ye Yuan. Semua orang memiliki ekspresi kagum. Anak ini, memiliki kulit yang tebal. Empirean Lumen diperkenalkan satu per satu, Ye Yuan juga menyapa satu per satu. Ketika dia diperkenalkan dengan Zheng Qi Yuan, dia akhirnya tahu mengapa orang ini menargetkannya. Ternyata orang ini adalah leluhur keluarga Zheng, Dewa Alkimia bintang tujuh. Tapi dia tidak menyadarinya. Kekuatan Zheng Qi Yuan ini berada di peringkat menengah dan bawah di antara kelompok orang ini, ancaman apa yang bisa dia berikan padanya. Ye Yuan mengerti di dalam hatinya, perkenalan Empirean Lumen di bawah kesempatan semacam ini pasti akan sesuai dengan peringkat kekuatannya. Peringkat Zheng Qi Yuan sangat jauh ke belakang, dengan jelas menunjukkan bahwa kekuatannya tidak kuat. Adapun sisanya, tidak ada yang menunjukkan sikap baik padanya. Kamu, alam dewa sejati, sedang berpose di depan kami, sekelompok Empirean, masih ingin menunjukkan sikap yang baik padamu. Ye Yuan memiliki nilai di hatinya dan juga tidak bisa diganggu untuk mempermasalahkannya. Oh, benar, kami sedang mendiskusikan formula kuno sebelumnya dan kebetulan tidak ada petunjuknya. Sejak Grandmaster Ye datang, mengapa tidak membicarakan pandanganmu? Empirean Lumen berkata sambil tersenyum. Ye Yuan menganggup dan berkata, bisakah kamu membiarkan Ye ini melihat formula kuno ini? Empirean Lumen menganggup dan berkata, itu tentu saja. Saat dia berkata, dia mengulurkan tangannya di depannya dan mengusap. Layar cahaya muncul di depan Ye Yuan. Formula kuno ini disebut pil angin tujuh harta karun. Ada indikasi jelas dari tujuh bahan inti dalam formula pil tersebut. Namun di dalam formula pil tidak lengkap ini, hanya ada empat bahan inti. Tiga jenis lainnya tidak diketahui. Beberapa hari ini, setelah kita berdiskusi, kita telah mengkonfirmasi bahan inti. Namun masih ada dua yang belum bisa dipastikan. Kawan-kawan taoisme yang bermacam-macam itu banyak mengemukakan pendapat, tapi pada akhirnya terbukti tidak benar, kata Empyrean Lumen. Ye Yuan melihat formula pil ini dan langsung tertarik. Ini adalah pil ketujuh tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Inkling bisa dilihat dari tujuh bahan inti. Segera, Ye Yuan berpikir keras. Begitu banyak dewa alkimia bintang tujuh yang sudah dibahas selama sebulan dan hanya menyimpulkan satu bahan inti. Jelas, mengumpulkan tujuh dari mereka tidak semudah itu. Bahkan jika itu Ye Yuan, itu juga tidak bisa disimpulkan dalam waktu singkat. Adapun obat roh peringkat tujuh, Ye Yuan sudah lama mulai meneliti. Dia memiliki warisan leluhur suci di otaknya, peringkat tujuh obat roh secara alami tidak sulit. Melihat penampilan Ye Yuan, kelompok wajah Empyrean penuh dengan penghinaan. Zheng Ki Yuan memiliki senyuman palsu saat dia berkata, cukup pandai memasang penampilan, hanya saja kami tidak tahu seberapa banyak kemampuan yang Anda miliki. Ini adalah pil surgawi peringkat tujuh tingkat kesulitan tujuh. Saya bahkan curiga apakah dia bisa memahami formula pil atau tidak. Petik 2 Empyrean Purplewing juga menanggapi dengan menyeringai, berkata, kursi ini telah diteliti selama lebih dari sebulan dan menukar beberapa ratus jenis obat roh peringkat tujuh. Tapi tidak ada yang dikumpulkan. Bahkan jika dia memiliki suatu kemampuan, dia bisa melupakan tentang merasakan apapun dalam waktu setengah bulan. Petik 2 Pada saat ini, Empyrean lain tersenyum dan berkata, bahkan jika dia benar-benar bisa memahaminya, saya khawatir saran yang dia ajukan, kita sudah lama membahasnya sebelumnya. Menurut saya, sebaiknya kita terus berdiskusi, lihat trik apa yang bisa dia lakukan. Petik 2 Bab 2027 Dipahami secara instan. Ye Yuan saat ini sudah memasukkan tubuh dan pikirannya ke dalam formula pil. Diskusi orang-orang ini, dia tidak mendengar sepatah kata pun tentang itu. Ketika Lumen melihat pemandangan ini, sedikit kejutan melintas di matanya. Level fokus ini juga terlalu menakutkan, bukan? Apakah Ye Yuan berpura-pura menjadi orang yang mendalam? Mungkin tidak. Ekspresi terfokus semacam ini tidak dapat dibuat dengan sengaja. Tapi dia juga tahu bahwa Ye Yuan ingin mencerna formula kuno ini, itu pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi dia berkata, kalau begitu, mari kita lanjutkan berdiskusi. Bolehkah saya bertanya, Saudara Lumen, apa jenis obat roh kelima yang disimpulkan semua orang? Saat semua orang berencana untuk terus berdiskusi, Ye Yuan tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya. Empirean Lumen tercengang ketika dia mendengarnya dan berkata, jenis obat roh yang kelima diusulkan oleh Brotter Purplewing. Dia merasa bahwa itu seharusnya adalah elemen heart illusionary love grace. Kami telah berdiskusi selama setengah bulan dan dengan suara bulat merasa bahwa jenis obat roh yang kelima adalah itu. Petik 2 Empirean Purplewing berkata dengan ekspresi bangga, matanya saat melihat Ye Yuan penuh dengan provokasi. Namun, Ye Yuan tidak melihatnya sama sekali tetapi mengerutkan kening dan tenggelam dalam pikirannya. Semua orang memandangnya dengan wajah bingung, tidak tahu apa artinya ini. Mungkinkah Grandmaster Ye memiliki beberapa pandangan? Empirean Lumen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, jenis obat roh yang kelima bukanlah rumput cinta ilusi hati elemen. Saat suara itu mendarat, wajah Empirean Purplewing menjadi hitam dan dia hampir kehilangannya. Huh, anak ini sangat sombong. Hasil yang kami setujui dengan suara bulat, Anda ingin menggulingkannya dengan satu kata. Bocah, aku sudah lama mentolerirmu. Jangan bertindak jika Anda tidak tahu. Empirean Purplewing berkata dengan sangat marah. Yang lain juga diam-diam menganggapnya lucu, menonton pertunjukan di samping. Empirean Purplewing akhirnya tidak bisa menahan lagi. Zheng Qiyuan memiliki ekspresi sombong di wajahnya saat dia berkata dengan jijik, dalam waktu kurang dari 15 menit dari awal sampai akhir, Anda menyangkal hasil yang kita diskusikan selama setengah bulan. Bocah, kamu sangat cakep. Mengapa Anda tidak mengatakan mengapa elemen heart illusionary love grass salah? Petik 2 Bahkan Empirean Lumen juga sedikit mengernyit dan berkata, Grandmaster Ye, pil tujuh harta karun angin adalah pil obat atribut angin. King Yulian, King Luo Yunzan, mengalir buah day wine awan, dan bunga semangat berlimpah, keempat jenis obat roh ini semuanya adalah obat roh atribut angin di antara obat roh peringkat tujuh. Salah satu yang paling cocok dengan mereka tidak lain adalah elemen heart illusionary love grass. Apa yang tidak pantas? Petik 2 Ye Yuan tidak berbicara, matanya terpaku pada formula pil di layar lampu. Kelompok Empirins mencibir dingin tanpa henti. Mereka sudah memastikan bahwa anak ini hanya memegang posisi tanpa kualifikasi. Apalagi toleransi mereka sudah mencapai batas. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, maka secara alami itu masalah lain. Tapi Anda penuh omong kosong dan masih ingin postur di sini, maka itu salah Anda. Hehe, sungguh Grandmaster Ye yang baik. Ini adalah pembahasan mendalam yang Anda bicarakan. Berhentilah membuat tontonan diri Anda sendiri di sini. Dunia Dewa Alkimia bintang tujuh adalah apa yang tidak akan pernah bisa kamu bayangkan. Zheng Qiyuan akhirnya menangkap kesempatan itu dan berkata sambil tersenyum dingin. Anak muda, berhentilah berpura-pura tahu jika Anda tidak tahu. Bukan berarti dengan memegang token Grandmaster, Anda benar-benar akan menjadi Grandmaster. Petik 2 Bodoh! Nak, tempat ini bukanlah tempat yang harus kamu datangi. Cepatlah dan pergilah. Petik 2 Kelompok Empyrean sudah benar-benar kehilangan kesabaran. Perangkap hari ini sudah benar-benar melucuti Ye Yuan. Orang ini benar-benar penipu. Token Grandmaster di tangannya hanyalah semacam penghinaan. Namun, Ye Yuan sepertinya tidak mendengar kata-kata mereka. Matanya masih menatap layar cahaya. Zheng Qiyuan mendengus dingin. Mengulurkan tangannya untuk meraih Ye Yuan, dia bahkan berkata, memintamu untuk tersesat, tidak mendengar. Tapi tangannya belum menyentuh Ye Yuan, dan tiba-tiba Ye Yuan membuka mulutnya. Memang benar bahwa Seven Tracer Cloud Twin Pill adalah pil obat dengan atribut angin. Empat jenis lainnya juga merupakan obat roh atribut angin. Di permukaan, sepertinya elemen Heart Illusionary Lovegrass memang jenis obat roh kelima yang paling cocok. Tapi gaya komposisi pil obat ini tidak seperti ini. Ye Yuan merenung saat mengatakan ini. Oh, berdoa katakan. Empirean Lumen berkata dengan penuh minat. Zheng Qiyuan menarik tangannya dengan kesal. Ekspresinya tampak malu. Ye Yuan terus menjelaskan, ketika diletakkan di dalam pil obat, sebuah atribut dapat memiliki ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu cara ekspresi. Empat jenis obat roh yang pertama terlihat tidak teratur dan tidak sistematis, tetapi sebenarnya, mereka mematuhi semacam aturan, yaitu karakteristik kecepatan dari atribut angin. Tapi elemen Heart Illusionary Lovegrass jelas bukan termasuk dalam kategori ini. Petik 2 Ye Yuan berbicara dengan percaya diri dan ketenangan, membuat wajah semua orang menjadi serius. Dia menganalisis empat jenis obat roh secara rincin. Atribut yang terkandung dalam setiap jenis obat roh serta pasangan antara obat-obatan roh, dia membicarakannya seolah-olah menyebutkan warisan keluarganya. Ekspresi wajah semua orang berubah dari yang paling awal meremehkan, menjadi shock, kemudian menjadi pemikiran yang dalam kemudian. Tanpa sadar, mereka sudah benar-benar tertarik dengan hal-hal yang dikatakan Ye Yuan seolah-olah mereka adalah siswa yang mendengarkan guru mereka dengan hormat. Empirean Lumen sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak pernah mempertimbangkan hal-hal ini sebelumnya. Hal yang mereka diskusikan selama lebih dari sebulan sebenarnya benar-benar ditolak oleh Ye Yuan dalam 15 menit. Sedikit waktu ini kira-kira cukup bagi Ye Yuan untuk membaca formula kuno sekali. Mungkinkah itu? Ye Yuan hanya menyapu satu pandangan dan sudah benar-benar memahami formula pilnya. Langsung mengerti. Ini, betapa mengerikannya kemampuan pemahaman semacam ini. Mungkinkah orang ini tidak perlu menggunakan otaknya? Semakin banyak empirean Lumen berpikir, semakin dia merasa ketakutan. Dia menemukan bahwa pemahaman Ye Yuan tentang alkimia dao jauh lebih dalam daripada miliknya, dan itu sudah menunjuk langsung ke sumber alkimia dao. Pemahaman semacam ini bukanlah apa yang alam tinggi bisa capai. Pemahaman tentang sumber obat-obatan roh tidak terbatas pada alam tetapi dapat menentukan alam seseorang. Ketinggian cakrawala Ye Yuan membuat kelompok dewa alkimia bintang tujuh berkeringat karena malu. Ekspresi Zheng Ki Yuan menjadi lebih buruk dan lebih buruk. Dia tidak berpikir bahwa pemahaman Ye Yuan tentang alkimia dao sebenarnya begitu dalam, bahkan melemparkannya ke belakang beberapa jalan. Hanya formula pil satu ini, Ye Yuan sudah menganalisis sampai dia mendekonstruksi seluruhnya. Ada beberapa area di mana bahkan dia, dewa alkimia bintang tujuh, tidak mengerti. Mata Empyrean Lumen menjadi semakin cerah. Tiba-tiba, dia memukul pahanya dan berteriak kaget, jadi begitulah. Jadi begitulah adanya, mengapa saya tidak memikirkannya, Grandmaster Ye? Lalu menurut pandangan Anda, apa jenis obat roh yang kelima? Petik 2 Rangkaian kata Ye Yuan sebelumnya memberinya perasaan tercerahkan tiba-tiba. Tapi siapa yang tahu bahwa Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, belum memikirkan yang cocok untuk saat ini. Berikan aku waktu. Mengatakan menyelesaikan kalimat ini, Ye Yuan memejamkan mata dan jatuh ke dalam perenungan. Dia hanya melirik formula pil sekali. Dia bisa memahami formula pil, tetapi keinginan untuk menebus obat-obatan roh secara alami tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Empirin selainnya secara alami mengerti. Menyelesaikan formula pil bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sekaligus. Tidak hanya perlu menjalani pemotongan yang tepat, bahkan harus melalui banyak cobaan. Hanya ketika pil obat dimurnikan, itu bisa dianggap sukses total. Hanya 15 menit, lupakan Ye Yuan, bahkan jika leluhur obat datang, dia juga tidak bisa melakukannya. Namun meski begitu, itu juga cukup untuk mengejutkan kelompok Empirins. Empirins itu menggunakan ekspresi seperti mereka telah melihat hantu untuk melihat Ye Yuan, tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Apakah pria ini benar-benar baru berusia ribuan tahun? Pemahaman yang begitu dalam, bahkan monster tua yang telah hidup selama jutaan tahun juga tidak bisa menandingi. Bab 2028, Taruhan Kelompok Dewa Alkimia Bintang 7 semuanya jatuh ke dalam perenungan. Bahkan Empirean Purplewing juga mengingat sisa-sisa kata-kata Ye Yuan sebelumnya. Pandangan Ye Yuan sangat mendalam, sangat mencerahkan mereka. Pertukaran Alkimia Dau terletak di sini. Tapi Ye Yuan saat ini sudah dalam kekacauan di dalam pikirannya, membuka curah pendapat yang menakutkan. Begitu saja, seluruh ruang menjadi sunyi. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Ye Yuan perlahan membuka kedua matanya. Yang lainnya semua tergerak. Apakah ada hasilnya, Grandmaster Ye? Mata Empirean Lumen berbinar dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Yuan menganggup dan berkata, ini Ye menyimpulkan dan menemukan bahwa tiga proposal memiliki kemungkinan tertinggi. Adapun formula mana yang paling cocok, kita perlu menyempurnakannya sebelum kita bisa tahu pasti. Petik 2 Semua orang memandang Ye Yuan dengan wajah kagum, ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah mereka. Mereka semua, sekelompok Dewa Alkimia Bintang 7 ini, meneliti selama sebulan dan hanya melengkapi satu jenis obat roh. Lebih jauh, itu bahkan salah. Hanya dua hari telah berlalu dan dia datang dengan tiga proposal. Empirean Lumen buru-buru berkata, Grandmaster Ye, tolong cepat katakan. Ye Yuan menganggup dan berkata, ada banyak obat roh yang mengandung atribut kecepatan. Tapi yang bisa mengikuti empat jenis obat roh, hanya ada beberapa ratus jenis. Setelah kamu menyimpulkan ini, aku akhirnya mengkonfirmasi ketiga proposal ini. Yang pertama, Sun Foliage, Dersoul Young Heart Fruit, dan Towsan Maple Fin. Yang kedua, Fire Luan Grass, Windecree Groose, dan Unity Heart Brilliant Fruit. Yang ketiga, Tunderclute Immortal Condensing Fruit, Crimson Wind Swatut Grass, dan Ilusori Glass Chardamom. Petik 2 Seperti yang dikatakan Ye Yuan, Kelompok Dewa Alkimia Bintang 7 segera menyimpulkan dengan cepat di kepala mereka. Ini semua adalah kekuatan besar, apakah obat roh yang Ye Yuan katakan agak menarik atau tidak, mereka akan segera tahu. Tapi Zheng Ki Yuan mendengus dingin dan berkata, benar-benar omong kosong. Dersoul Young Heart Fruit adalah obat roh atribut kayu, Fire Luan Grass adalah obat roh atribut api, dan buah kondensasi abadi Tunderclute adalah obat roh dengan atribut petir. Tapi Anda menggunakannya untuk menjadi bahan inti. Ini hanya mencocokkan kepala keledai dengan mulut kuda. Petik 2 Empirean Purplewing mendengus dingin dan berkata, bagaimana pasangan seperti ini bisa menyempurnakan pil tujuh harta karun angin. Nak, mungkinkah kamu pamer kepada kami lebih awal. Petik 2 Empirin selainnya juga mengungkapkan penampilan yang ragu-ragu. Jelas, mereka sangat setuju dengan cara Zheng Ki Yuan mengatakan sesuatu. Kesan menguntungkan yang baru saja ditetapkan terhadap Ye Yuan segera menguap ke udara tipis. Ketiga jenis situasi yang dibicarakan Ye Yuan ini tidak mungkin bisa memperbaiki pil angin tujuh harta karun awan sama sekali. Bahkan Empirean Lumen juga memiliki alis yang terkunci rapat, jelas sangat bingung. Saat ini, Ye Yuan juga merasakan api membara di dalam hatinya. Bahkan seorang bodhisattva tanah liat merasa marah. Zheng Ki Yuan ini menargetkannya berkali-kali, apakah dia benar-benar menganggap Ye Yuan sebagai kesemek yang lembut. Hanya untuk melihatnya menatap Zheng Ki Yuan dengan senyuman yang bukan senyuman, membuka mulutnya dan berkata, jika pil obat disempurnakan menggunakan tiga proposal ini, apa yang akan Anda lakukan? Ekspresi Zheng Ki Yuan menjadi kaku dan dia berkata, itu tidak mungkin. Ye Yuan mencibir dan berkata, begitukah, tutup mulutmu untukku jika kamu tidak punya nyali. Tidak ada yang akan menganggapmu bisu. Petik 2. Bagaimana bisa Zheng Ki Yuan menahan provokasi seperti itu? Dia berkata dengan suara dingin, jika tidak bisa disempurnakan, apa yang akan kamu lakukan? Ye Yuan berkata dengan dingin, jika tidak bisa disempurnakan, saya akan segera menyerahkan token Grandmaster, mengemasi barang-barang saya dan pergi, jangan pernah memurnikan pil lagi dalam hidup ini. Jangan katakan bahwa Ye ini menindas Anda. Jika Anda kalah, keluarga Zheng Anda akan mundur dari klut pil summit untuk selanjutnya. Apakah kamu berani bertaruh atau tidak? Petik 2. Wajah Zheng Ki Yuan berubah, jelas ketakutan dengan taruhan Ye Yuan. Keluarga Zheng yang mundur dari klut pil summit setara dengan diisolasi oleh seluruh dunia alkimia perbatasan selatan. Ini akan menjadi pukulan telak bagi keluarga Zheng. Yang lain semua memandang Zheng Ki Yuan dengan sangat terkejut dan menemukan bahwa dia diremas sampai kulitnya pucat. Ketika Empyrean Lumen melihat situasinya, dia buru-buru melangkah maju menjadi mediator sambil berkata, huhu, semua orang adalah orang dengan pekerjaan yang sama. Mengapa ada kebutuhan untuk mempertaruhkan dan menyakiti perasaan ini? Petik 2. Ye Yuan mencibir dingin dan berkata, sejak Ye datang ke sini, dia, Zheng Ki Yuan, telah memprovokasi saya berkali-kali. Benar-benar menganggap Ye ini mudah untuk dibully. Heh, benar-benar berpikir bahwa Ye ini masih muda dan cuek. Kecil dari keluarga Zheng Anda tidak yakin dan pergi ke depan Anda untuk mengajukan keluhan, mengatakan bahwa saya tidak layak untuk posisi Grandmaster ini, mengatakan bahwa Ye yang menantang Anda ini sombong dan sombong. Oleh karena itu, itulah mengapa Anda mempersulit dalam segala hal. Bukankah begitu? Petik 2. Kulit Zheng Ki Yuan sangat jelek, penuh rasa malus setelah terungkap. Empyrean lainnya juga sangat terkejut, tidak menyangka bahwa sebenarnya masih banyak liku-liku di antaranya. Tidak heran Zheng Ki Yuan ditunda oleh Ye Yuan. Ternyata dia merasa Ye Yuan menyapu wajah keluarga Zheng. Alis Empyrean Purplewing berkerut, dan dia berkata dengan senyum dingin, Saudara Zheng, main-main selama setengah hari, kamu menggunakan Empyrean ini sebagai alasan ya. Sejak mengambil bagian dalam pertemuan pertukaran ini, Zheng Ki Yuan akan selalu menghasut di samping, mengatakan bahwa Ye Yuan merebut posisinya sebagai Grandmaster dan sebagainya. Mengacau untuk waktu yang lama, dia menemukan tempat untuk dirinya sendiri dan dengan sengaja mempersulit Ye Yuan. Wajah Zheng Ki Yuan sedikit berubah dan dia buru-buru menjelaskan, Itu. Itu hanyalah pertengkaran anak-anak. Saya benar-benar merasa dirugikan untuk Broter Purplewing. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, Apakah itu tulus atau pura-pura, itu juga baik-baik saja. Formula pil ini secara alami dapat menjelaskan segalanya. Aku hanya bertanya padamu, berani bertaruh atau tidak? Petik 2. Satu kalimat memaksa Zheng Ki Yuan ke sudut dinding. Zheng Ki Yuan tidak menyangka bahwa bocah kecil sebenarnya sangat cerdik, secara langsung menempatkannya dikebalikan dari semua empirins. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Zheng Ki Yuan menggertakkan giginya dan berkata dengan suara dingin, Taruhan. Akankah empirian ini takut padamu? Empirian ini tidak percaya bahwa dengan atribut yang berbeda Anda masih dapat memperbaiki pil obat dengan atribut angin. Petik 2. Ye Yuan menoleh ke empirian lumen dan berkata dengan dingin, Saudara lumen, saya harus merepotkan Anda untuk pengujian pil ini. Sebelumnya, Ye Yuan tidak peduli dengan Zheng Ki Yuan sepanjang waktu. Empirian lumen bahkan berpikir bahwa Ye Yuan tidak ingin menyinggung perasaan Zheng Ki Yuan. Siapa yang tahu bahwa dia menunjukkan kemampuannya secara penuh dan tajam saat dia bergerak? Ye Yuan menggunakan profesi alkimia untuk bertaruh dengan keluarga Zheng. Apakah anak ini benar-benar percaya diri? Apakah dia sombong dan angkuh? Atau apakah dia benar-benar memiliki rencana yang matang? Adapun sejauh mana pencapaian alkimia Dao Ye Yuan, semua orang tidak meragukannya lagi. Pertarungan diskusi sebelumnya sama sekali bukan apa yang bisa dikatakan orang awam. Hanya berdasarkan itu, Ye Yuan memiliki kualifikasi untuk duduk dan berdebat dengan mereka. Tapi seperti yang dikatakan Zheng Ki Yuan, peluang Ye Yuan untuk menang sangat rendah. Mereka semua adalah ahli alkimia. Mereka secara alami memahami karakteristik obat-obatan roh. Apa yang dikatakan Zheng Ki Yuan tidak salah? Sai, benar-benar akan menyebabkan keributan sejauh ini. Lupakan, lupakan. Karena begitu, yuk kita uji formula pilnya ya, kata Empirian Lumen tak berdaya. Saat ini, kedua orang itu berseberangan dan jelas sudah tidak bisa diselesaikan lagi. Mendesak lagi juga tidak berguna. Tempat ini juga merupakan ruang pemurnian berskala besar. Adapun obat-obatan roh peringkat tujuh ini yang biasanya sulit untuk dilihat, mereka secara alami dapat dikumpulkan di Klute Pil Summit. Tak lama kemudian, tiga set obat roh ditempatkan di depan semua orang. Yang pertama mengumpulkan Sun Foliage, Der Sol Yong Hat Fruit, dan Tau San Meple Fin. Setelah Empirian Lumen bersiap sebentar, dia mulai memurnikan pil. Pikiran Ye Yuan sangat terfokus, sepenuhnya pada penyempurnaan pil Empirian Lumen, seolah-olah taruhan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Empirian Lumen memang layak menjadi Grand Master di generasinya. Kekuatan Alkimia sangat mencengangkan. Bahkan Ye Yuan juga memiliki perasaan kagum yang langka. Hanya dunia pembangkit tenaga listrik ini yang memiliki kualifikasi untuk berdebat tentang Dao dengannya. Tapi, setelah empat jam, tiba-tiba embusan keluar dari dalam kuali obat. Gagal. Bab 2029, sesuai keinginan Anda. Hahaha. Saya mengatakannya, bukan. Kombinasi semacam ini, sama sekali tidak mungkin untuk memperbaiki pil angin tujuh harta karun awan. Petik 2 Melihat Empirian Lumen gagal, Zheng Ki Yuan segera terlihat gembira. Hanya saja tidak ada orang yang setuju dengannya sama sekali. Tawa itu berangsur-angsur berhenti, Zheng Ki Yuan terlihat malu dan hanya bisa tertawa kering dua kali dan mengabaikannya. Kecuali, matanya saat melihat Ye Yuan menjadi lebih mengerikan. Jika bukan karena bocah ini, dia juga tidak akan diisolasi oleh semua orang. Empirian Lumen memandang ke arah Ye Yuan dan berkata, Grandmaster Ye, saat Empirian ini sedang memurnikan barusan, selalu ada energi atribut kayu yang mengacaukan segalanya di dalam. Pil obat tidak bisa mengembun sama sekali. Metode ini, tidak berhasil. Petik 2 Yang lain semua memandang Ye Yuan, mengungkapkan tatapan khawatir. Begitu dia gagal, Ye Yuan tidak akan bisa memperbaiki pil lagi dalam hidup ini. Bagi seorang alkemis, ini lebih buruk daripada membunuhnya. Terutama pencapaian Ye Yuan dalam alkimia bahkan sangat tinggi. Namun, Ye Yuan sepertinya baik-baik saja. Dia hanya berkata dengan dingin, karena tidak berhasil, ganti ke jenis yang kedua. Empirian Lumen menganggup dan mulai memperbaiki pil sesuai dengan usulan kedua. Ye Yuan menyaksikan dengan ekspresi tenang, tetapi pandangannya tentang Empirian Lumen berangsur-angsur berubah. Sepertinya dia salah paham padanya. Empirian Lumen jelas berbeda dari yang lain. Memanggilnya bukan untuk mempermalukannya, tetapi semata-mata ingin melihat kekuatannya. Tentang hal ini, Ye Yuan bisa melihat dari sikapnya dalam memurnikan pil. Dengan penglihatan Ye Yuan, bahkan jika Empirian Lumen melakukan tindakan curang, bagaimana itu bisa lepas dari matanya? Namun, kegagalan proposal pertama jelas merupakan masalah kombinasi obat-obatan roh dan bukan kurangnya usaha dari Empirian Lumen. Waktu perlahan mengalir, butiran keringat halus juga merembes di dahi Empirian Lumen. Pengendaliannya atas kuali obat semakin pendek dan semakin pendek dari keinginannya. Akhirnya, ada embusan lagi. Itu gagal lagi. Semua wajah Empirian sedikit berubah. Ini adalah kegagalan kedua. Itu juga mewakili bahwa Ye Yuan tidak punya jalan keluar lagi. Heh, Broter Lumen, kali ini, seharusnya kekuatan atribut api yang menyebabkan masalah, kan? Selanjutnya, giliran atribut petir. Jenis kesalahan tingkat rendah ini, alkemis manapun tidak akan berhasil. Dia benar-benar berjanji dengan sungguh-sungguh, mengatakan bahwa itu pasti akan berhasil. Benar-benar bodoh. Dalam pandangan saya, dia sama sekali tidak mengerti tentang alkimia dan hanyalah fas cantik. Pidato itu sebelumnya kemungkinan besar diajarkan kepadanya oleh Broter Flutterfeder. Petik 2. Dua kegagalan membuat kepercayaan Zheng Qi Yuan melambung tinggi. Dia semakin yakin bahwa pemikirannya benar. Seharusnya, obat-obatan roh atribut angin murni bercampur dengan atribut lain, bagaimana cara mengintegrasikannya. Alis Empirian Purplewing sedikit berkerut dan dia berkata, Grandmaster Ye, kenapa tidak? Lupakan saja. Selama Anda membuka mulut, Empirian dan Broter Flutterfeder ini akan berbicara untuk membantu Anda. Sama sekali tidak ada yang berani melakukan apapun padamu. Petik 2. Mendengar ini, wajah Zheng Qi Yuan tidak bisa membantu berubah. Broter Purplewing, apakah Anda menindas orang dengan paksa? Zheng Qi Yuan berkata dengan suara serius. Empirian Purplewing berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika ya? Kamu, Zheng Qi Yuan tidak bisa menahan tersedak. Di negeri perbatasan selatan ini, Empirian Purplewing masih baik-baik saja, tapi status Empirian Flutterfeder terlalu dihormati. Keluarga Zhengnya adalah tanah suci kelas 3, jauh lebih buruk daripada ibu kota kekaisaran emas yang berkilau. Sekarang, mengingat Ye Yuan akan kalah, Empirian Purplewing benar-benar memihak Ye Yuan. Mungkinkah dia tidak keberatan Ye Yuan menyambar token Grandmasternya? Tepat pada saat ini, Ye Yuan berkata dengan dingin, niat baik Broter Purplewing, Ye ini menghargainya. Namun, Ye ini adalah pria dari kata-kata saya dan tentu saja tidak akan ingkar. Apakah masih ada rumus lain? Pemenangnya belum diputuskan, petik 2. Mendengar ini, kelompok Empirian sediam-diam menggelengkan kepala. Masih muda pada akhirnya. Merusak masa depannya yang cemerlang untuk memamerkan keberanian sesaat, apakah perlu? Selain itu, masih ada Empirian Flutterfeder dan Empirian Purplewing, level pukulan besar ini menjaminnya. Tapi Zheng Qi Yuan sangat gembira di dalam hatinya. Tapi dia memiliki cibiran di wajahnya saat dia berkata, Bocah, berhentilah mengatakannya dengan sikap bermartabat seperti itu. Tidakkah Anda mengandalkan fakta bahwa Anda memiliki dukungan Broter Flutterfeder? Jadi, Anda berani dengan dukungan. Petik 2. Ye Yuan meliriknya dengan acu-ta'acu dan berkata, Tidakkah kamu hanya ingin membujukku untuk bersumpah atas sumpah dao surgawi? Sesuai keingananmu. Selesai berbicara, Ye Yuan bersumpah di depan semua orang. Semua orang menatap tercengang dengan mulut ternganga. Ini, anak kecil ini juga terlalu berubah-ubah, kan? Pada titik ini, kesempatan Ye Yuan untuk menang sudah sangat kecil. Dia benar-benar bersumpah atas sumpah dao surgawi. Dengan ini, bahkan jika sarana Empyrean Flutterfeder sangat hebat, tidak ada jalan keluar. Sekarang, giliranmu, Ye Yuan memandang Zheng Ki Yuan dan berkata dengan dingin. Zheng Ki Yuan terkekeh dan berkata, Taruhan ini, Anda pasti akan kalah. Jadi bagaimana jika Empyrean ini bersumpah atas sumpah dao surgawi? Petik 2. Selesai berbicara, Zheng Ki Yuan juga bersumpah atas sumpah dao surgawi. Empyrean Purplewing menggelengkan kepalanya dengan tatapan kasihan. Ye Yuan ini adalah anggota dari Myriad Treasure Tower tidak peduli apa, tetapi tidak dapat memurnikan pil karena perselisihan semacam ini yang disebabkan oleh perasaan pribadi. Itu terlalu disesalkan. Saudara Lumen, mulailah. Zheng Ki Yuan memiliki senyum di seluruh wajahnya saat dia melihat Empyrean Lumen dan berkata, Empyrean Lumen sedikit menghela nafas dan memulai pemurnian ketiga. Waktu perlahan mengalir, sangat tenang sepanjang waktu di dalam kuali obat, saat ini terus berjalan sesuai rutinitas. Setelah lebih dari dua jam, kuali obat tiba-tiba mulai bergetar. Saat Zheng Ki Yuan melihat ini, kegembiraan di wajahnya tidak bisa disembunyikan lagi, berkata dengan kejutan yang menyenangkan, hahaha. Memang itu tidak bisa bertahan lagi. Seperti yang saya katakan, bagaimana mungkin atribut petir dapat diintegrasikan ke dalam pil obat atribut angin. Petik 2 Wajah kelompok Empyrean berubah, menampakkan ekspresi kasihan. Kali ini, Ye Yuan benar-benar menderita kekalahan telak. Empyrean Purplewing menghela nafas, tatapannya melihat ke arah Ye Yuan. Tapi dia menemukan bahwa Ye Yuan memiliki ekspresi tenang, dan sebenarnya tidak khawatir sama sekali. Mungkinkah anak ini benar-benar orang awam, jadi dia tidak peduli dia tidak bisa mengolah pil. Tapi seharusnya tidak begitu. Dalam sekejap, 100 napas berlalu, kuali obat masih bergetar. 15 menit berlalu, kuali obat masih bergetar. 2 jam berlalu, kuali obat masih bergetar. Tetapi pil obat tetap tidak menjadi produk yang gagal. Zheng Ki Yuan sudah lama sangat cemas. Dia berteriak gila-gilaan di dalam hatinya, berharap pil obat itu menjadi tidak valid. Namun penyempurnaan pil masih berlangsung secara sistematis. Tiba-tiba, kuali obat bergetar. Zheng Ki Yuan belum punya waktu untuk bersuka cita ketika getaran benar-benar meredah. Wajah Zheng Ki Yuan segera jatuh. Ini, bagaimana ini mungkin? Ini sebenarnya bukan kegagalan. Petik 2 Mungkinkah proposal ketiga ini benar-benar berhasil? Terlalu ajaib. Saat ini situasi semacam ini, sepertinya atribut petir sudah benar-benar tenang dan harus diintegrasikan ke dalam pil obat. Petik 2 Serangkaian seruan datang dari sekeliling. Situasi inilah yang tidak mereka antisipasi dari awal hingga akhir. Atribut petir adalah yang paling kejam dan juga yang paling sulit untuk dipadukan. Siapa yang tahu setelah kuali obat bergetar selama lebih dari 2 jam, itu benar-benar berhasil menyatu. Tepat pada saat ini, wajah Empyrean Lumen menunjukkan sedikit kegembiraan saat dia berteriak. Padatkan. Cahaya memudar, semuanya kembali ke ketenangan. Semua orang tahu bahwa pil itu terbentuk. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana, bagaimana dia melakukannya? Bagaimana mungkin atribut petir dapat diintegrasikan ke dalam pil obat atribut angin? Petik 2 Kaki Zheng Kiyuan bergoyang. Dia sebenarnya tidak bisa berdiri teguh. Segala sesuatu yang terjadi di depan matanya, sulit dipercaya. Kemenangan jelas dalam genggaman, tetapi pada akhirnya, itu adalah kekalahan yang luar biasa. Bab 2030, kebenaran lebih mengerikan daripada rumor. Keheranan semua orang tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata tetapi juga di wajah mereka. Dibandingkan dengan atribut kayu dan atribut api, atribut petir lebih eksplosif dan gelisah. Tetapi mengapa itu berhasil menyatu pada akhirnya? Ini adalah keraguan Zheng Kiyuan dan juga pertanyaan di hati semua orang. Kelompok Empirin semua menggunakan tatapan kaget dan bertanya untuk melihat ke arah Yeyuan. Grandmaster Ye, itu benar-benar berhasil. Ini benar-benar berhasil. Pil angin tujuh harta karun ini, Empirian ini telah meneliti selama beberapa ratus tahun tetapi tidak mendapat keuntungan. Anda benar-benar menyelesaikan formula pil dalam waktu dua hari yang singkat. Benar-benar seperti dewa. Petik 2. Empirian lumen memandang Yeyuan dengan wajah gelisah, penuh ketidakpercayaan. Sebelum ini, dia sama dengan yang lain, juga meragukan apakah Yeyuan memiliki kualifikasi untuk duduk di sini dan berdebat tentang Dao dengan mereka. Hanya saja dia sangat memahami Empirian Flutterfader dan merasa Empirian Flutterfader tidak boleh main-main seperti ini. Karena itu, dia memilih untuk percaya. Tapi dia tidak menyangka bahwa Dewa Alkimia bintang enam ini sebenarnya sangat mengerikan untuk benar-benar menyelesaikan formula pil Seven Tracer Cloud Twin pil dalam waktu sesingkat itu. Hanya berdasarkan ini, pemahaman Yeyuan tentang Alkimia sudah melampaui semua Dewa Alkimia bintang tujuh yang hadir. Yeyuan tersenyum, melihat ke arah Zheng Kiyuan, dan berkata, Saudara Zen, bertanya-tanya apakah Yey ini memiliki kualifikasi untuk berdiri di sini dan berdebat tentang Dao dengan semua orang sekarang. Bertanya-tanya apakah ini Yey memiliki kualifikasi atau tidak untuk mengarahkan hidung saya ke provokasi junior Anda. Bertanya-tanya apakah Yey ini memiliki kualifikasi untuk memegang token Grandmaster ini atau tidak. Petik 2 Serangkaian tiga pertanyaan itu seperti satu palu berat demi satu, mengetuk hati Zheng Kiyuan. Tentu saja, Empyrean lainnya juga mengalami pemanggangan di hati mereka. Sebelum ini, tidak satu pun dari mereka mempercayai Yeyuan. Tapi sekarang, Yeyuan menggunakan kekuatannya dan memberi mereka tamparan yang indah. Ekspresi Zheng Kiyuan sangat jelek. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan Yeyuan. Memenuhi syarat atau tidak. Tentu saja berkualitas. Formula kuno yang tak terduga ini, Yeyuan hanya menggunakan waktu dua hari yang singkat dan menyelesaikannya. Bisakah Zheng Kiyuan melakukannya? Lupakan tentang dia, bahkan jika mereka semua, selusin Dewa Alkimia bintang tujuh ini, ditambahkan bersama-sama, berdiskusi secara mendetail selama lebih dari sebulan, mereka hanya menemukan obat roh yang salah. Aku, aku tidak yakin, bagaimana mungkin atribut petir bisa bergabung menjadi pil obat atribut angin. Apa efeknya di dalam? Zheng Kiyuan mengertakan gigi dan berkata. Yeyuan menanggapi dengan mencibir saat dia berkata, sifat obat-obatan roh tidak pernah ada sendiri. Memang benar bahwa buah kondensasi abadi petir adalah obat roh dengan atribut petir, tapi juga mengandung hukum atribut angin yang cukup banyak, cocok dengan obat-obatan roh lainnya dari Seven Tracer Cloud Twin Peel. Adapun mengapa itu buah kondensasi abadi tunderklut, itu sangat sederhana. Itu karena di antara obat-obatan tambahan ini, ada lebih dari selusin obat roh yang ada demi menyeimbangkan atribut petir dari tunderklut immortal kondensin fruit serta atribut lainnya. Apakah kamu mengerti sekarang? Murid Zheng Kiyuan mengerut, menatap Yeyuan dengan tidak percaya. Orang ini sebenarnya sangat memahami atribut obat-obatan roh. Obat-obatan roh tidak memiliki atribut soliter, ini adalah pengetahuan umum tentang Dewa Alkimia. Tapi sifat apa yang dimiliki obat roh? Ini membutuhkan pemahaman yang sangat mendalam tentang khasiat obat dari obat-obatan roh. Selain itu, meskipun obat-obatan roh tidak memiliki sifat soliter, di dalam formula pil, sebagian besar memilahnya menurut atribut terkuatnya. Tapi buah kondensasi abadi tunderklut benar-benar memanfaatkan properti anak perusahaannya. Situasi seperti ini sangat jarang terlihat. Benar-benar mustahil bagi siapapun untuk memikirkannya. Tapi Yeyuan benar-benar mengambil buah kondensasi abadi petir dari puluhan juta obat roh dalam dua hari. Kemampuan deduksi mengerikan macam apa ini? Orang-orang yang tahu tentang atribut angin tunderklut immortal condensing fruit sangat sedikit untuk memulai. Mereka yang berpikir untuk menggunakannya bahkan lebih sedikit. Semua orang menatap Yeyuan dengan tercengang dengan mulut terbuka. Mereka menemukan bahwa kekuatan alkimia Yeyuan jauh melebihi imajinasi mereka. Menghilangkan elemen heart illusionary love grace sebelumnya hanya membuat semua orang melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Tapi sekarang, tatapan saat sekelompok dewa alkimia bintang tujuh memandang Yeyuan dengan sudah dipenuhi dengan kekaguman. Mata Empyrean Purplewing bersinar, dan dia tiba-tiba menghela nafas dengan muram dan berkata, tidak heran Broter Flutterfeder memberikan token Grandmaster kepadamu. Sekarang, Empyrean ini sangat yakin. Petik 2 Empyrean Lumen juga menghela nafas kagum dan berkata, aku tidak menyangka bisa bertemu dengan sosok seperti Grandmaster Ye di Klutpil Summit ini. Lumen memiliki keberuntungan dalam tiga masa kehidupan. Meskipun Yeyuan tidak dapat memperbaiki peringkat tujuh pil surgawi, pemahamannya tentang alkimia sudah mengjulang di atas semua empirins. Bagaimana mungkin dewa alkimia tujuh bintang ini tidak mengungkapkan kekaguman? Alkimia berbeda dari seni bela diri. Dalam seni bela diri, kekuatan yang kuat adalah kekuatan yang kuat. Bahkan untuk keberadaan yang mengerikan seperti Yeyuan, itu juga tidak mungkin untuk mengalahkan pembangkit tenaga Empyrean yang menantang surga. Tapi dalam alkimia, selama pemahamanmu tentang alkimia mencapai ranah tertentu, bahkan dewa alkimia bintang tujuh juga harus terus terang mengaku kalah. Hanya saja orang seperti ini terlalu sedikit, sedikit sampai-sampai semua orang mengabaikannya. Penampilan Yeyuan hari ini menghancurkan semua pemahaman mereka. Empirins ini tidak tahu bahwa kemampuan Yeyuan bahkan lebih dari apa yang dia tunjukkan. Membuat formula pil adalah sesuatu yang pernah dia lakukan sebelumnya. Oleh karena itu, menyelesaikan formula pil hal semacam ini secara alami tidak sulit bagi Yeyuan. Keluarga Zheng mengumumkan penarikan permanen dari Klutpil Summit. Masalah ini segera mengguncang seluruh kota. Keluarga Zheng adalah keluarga kuno alkimia utama yang memiliki pengaruh luar biasa di dunia alkimia perbatasan selatan. Mereka benar-benar mundur begitu saja. Klutpil Summit adalah acara besar alkimia seluruh perbatasan selatan. Mundur dari Klutpil Summit setara dengan diisolasi oleh dunia alkimia perbatasan selatan. Mengapa leluhur keluarga Zheng melakukan tindakan bodoh seperti ini? Kekuatan Zheng bukun cukup untuk menduduki peringkat 10 besar di Klutpil Summit sesi ini. Menarik seperti ini terlalu buruk. Petik 2. Heh, apa kalian tahu? Saya mendengar bahwa penarikan keluarga Zheng adalah karena leluhur keluarga Zheng kalah taruhan dan tidak punya pilihan selain mundur. Petik 2. Oh, siapa yang memiliki kemampuan hebat untuk benar-benar membuat seluruh keluarga Zheng menarik diri dari Klutpil Summit secara permanen? Petik 2. Siapa lagi yang bisa? Tentu saja itu rilem dewa sejati Grandmaster Ye. Saya mendengar bahwa Grandmaster Ye ini menyelesaikan formula kuno, mengalahkan sekelompok dewa alkimia bintang 7. Nenek moyang keluarga Zheng tidak percaya bahwa Grandmaster Ye dapat menyelesaikan formula pil. Di bawah taruhan ini, dia kalah. Petik 2. Apa? Grandmaster Ye ini benar-benar mengesankan. Mengalahkan sekelompok dewa alkimia bintang 7. Tuhanku. Di kota, segala macam diskusi terdengar. Tidak ada tembok tanpa retakan di dunia. Masalah yang terjadi di pavilion Kiandan masih menyebar pada akhirnya, segera menyebabkan keributan di seluruh kota. Namun, sebagian besar orang tidak benar-benar percaya. Bagaimanapun, hal semacam ini terlalu fantastis. Dewa alkimia bintang 6 benar-benar menghancurkan sekumpulan dewa alkimia bintang 7. Menyebarkan hal semacam ini, siapa yang percaya? Yang lain tidak mempercayainya, tetapi gelombang raksasa mengaduk-aduk hati Yunyi. Pelaku utama dari ide ini adalah dia. Apakah itu provokasi leluhur keluarga Zheng atau tidak? Dia secara alami sangat jelas. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki kemampuan hebat, secara langsung membuat seluruh keluarga Zheng mundur dari tahap alkimia di perbatasan selatan. Pemuda bermargaduan bertanya dengan wajah jelek, Saudara Yunyi, ketika Zheng bukun pergi, dia bahkan tidak punya waktu untuk memberi tahu kami. Saya katakan, apakah masalah ini benar-benar dilakukan oleh Ye Yuan itu? Yunyi tersenyum pahit dan berkata, rumor di dunia luar terdengar fantastis. Tapi, kebenarannya lebih menakutkan daripada rumornya. Petik 2